Pendekar aneh seruling sakti jilid 2. Segera juga dengan mempergunakan ginkangnya yang sempurna O.A.Y. Yoksu berlari ke sana kemari mengitari sekitar tempat itu, tapi ia tidak berhasil menemukan jejak Kim Lo tiba-tiba dalam kegelapan malam O.A.Y. Yoksu melihat sesosok tubuh yang berkelebat dengan gesit sekali, sehingga bayangan itu bagaikan terbang saja. Tidak membuang waktu O.A.Y. Yoksu mencelat mengejarnya. Dan dalam sekejap waktu saja, ia sudah berada di dekat orang itu. Sebat luar biasa tangan kanan O.A.Y. Yoksu menyambar mencengkeram punggung orang itu. Sosok tubuh itu memang mengetahui dirinya tengah dikejar-kejar orang, dan ia merasakan sambaran angin serangan di belakangnya. Cepat sekali berkelit. Sambaran tangan O.A.Y. Yoksu jatuh di tempat kosong. Namun majikan pulau Tohoatsu mana bisa gagal dengan serangannya. Begitu melihat sasarannya melesat dan orang itu berhasil mengelakkan tangan, segera juga O.A.Y. Yoksu membarengi dengan sentilan jari telunjuknya. Ia menyentil bukan semelarangan menyentil, sebab O.A.Y. Yoksu menyentil dengan memergunakan it yang cie, yaitu jari tunggal yang sakti. Sosok bayangan itu mengeluarkan seruan tertahan, karena heran dan takjub. Dia masih berhasil mengelakkan diri taurung membuat dia jadi kaku pada pundak kanannya, karena dia terserem petangin sentilan jari sakti itu. Ternyata sosok tubuh itu seorang gadis. O.A.Y. Yoksu yang telah melihat orang itu segera membatalkan keinginannya untuk menyerang lagi. Ia mengawasi tajam sekali, tegurnya, mengapa di malam buta seperti ini kau berlari-lari gadis itu yang pakaiannya compang camping, namun bahan pakaiannya terbuat dari bahan sutra mahal, tertawa sambil menggosok hidungnya dengan mempergunakan punggung tangannya. Hei, tua bangka, kau bertanya mengapa aku malam-malam selarut ini berlari-lar? Lalu kau sendiri? Apa yang tengah kau lakukan tanya gadis itu, yang bukannya menjawab pertanyaan O.A.Y. Yoksu, malah memperlihatkan sikap menantang. O.A.Y. Yoksu tertegun, segera ia menyadarinya gadis yang bajunya compang camping seperti pakaian seorang pengemis dan mukanya juga kotor, pasti tidak mengetahui siapa orang tua dihadapannya ini. Setelah berdiam sejenak, O.A.Y. Yoksu bilang suaranya dingin, HMM, aku tengah mencari penculik cucuku, gadis itu mementang matanya lebar-lebar. Kau menyerangku mungkin kau mencurigai aku sebagai penculik cucumu itu bukan? HMM, apakah kau anggap aku ini sudah gelah anak sehingga perlu menculik cucu orang lain? Jangan sembarangan menuduh, karena jika nona besarmu tidak senang miscaya aku dapat membunuh O.A.Y. Yoksu memiliki adatku koai, walaupun usianya telah lanjut, adatnya yang koai itu belum juga lenyap. Tiba-tiba mukanya jadi tambah dingin. Baiklah, jika kau dapat meloloskan diri dari tanganku, maka aku bersedia mengampuni kurang ajarmu dan membiarkan kau pergi, kata majikan pulau Tuhoatu. Si gadis tampaknya jadi mendongkol juga. Apa sulitnya angkat kaki dari depanmu? HMM, Hamogiyok tak pernah dapat diperhina orang dan sambil berkata begitu, seenaknya gadis itu, yang tidak lain dari Hamogiyok melangkah untuk pergi melewati O.A.Y. Yoksu tapi O.A.Y. Yoksu diam saja. Ia tidak menghalanginya, karena jika gadis itu sudah lebih dekat, barulah dia akan menghantamnya dengan jurus yang akan memaksa gadis itu melompat mundur. Namun belum lagi O.A.Y. Yoksu sempat untuk menyerang, tiba-tiba gadis itu memegang perutnya. Aduh ia merintih O.A.Y. Yoksu heran, ia tertegun, sampai akhirnya tanyanya dengan heran, kenapa kau aku, aduh, perutku merintih gadis itu lagi. Apakahkah sakit perut aku, aduhlah, perutku merintih gadis itu lagi O.A.Y. Yoksu menghampiri. Namun di waktu itulah gadis ini tiba-tiba mengulurkah tangan kanannya ingin menotok jalan darah matung hiat di dekat tulang iga ketiga di tubuh O.A.Y. Yoksu. O.A.Y. Yoksu tertawa dingin, dia telah berkelit. Dan jari tangan gadis itu menotok telap sekali. Membarengi itu si gadis melesat akan melarikan diri. Tapi betapa kagetnya Hamo Giok ketika merasakan punggungnya kena dicengkeram, disusul tubuhnya melambung di tengah udara, kemudian meluncurkan akan terbanting di tanah. Untung saja ia memiliki ginkeng yang terlatih dengan baik, sehingga dia tidak sampai terbanting dan kemudian bisa hinggap di atas tanah dengan kedua kakinya. Waktu Hamo Giok menoleh dengan muka merah karena murka dan kaget yang bercampur menjadi satu, dia sudah tidak melihat O.A.Y. Yoksu, jago tua yang sakti itu seperti lenyap begitu saja dari hadapannya. Baik-baiklah kau mengembara, karena kelak akan bertemu banyak kerintangan. Sampaikan salamku tongsia kepada ayahmu suara itu terdengar seperti dari tempat yang jauhnya puluhan li dan terdengar jelas. Rupanya O.A.Y. Yoksu setelah melontarkan tubuh Hamo Giok sebat sekali ia meninggalkan tempat itu, dalam waktu sekejap mati saja, ia sudah meninggalkan jauh sekali si gadis. Hamo Giok berdiri tertegun di tempatnya, ia kagum dan heran melihat orang tua itu yang benar-benar lihai, dan ia menggidik ketika mengetahui bahwa orang tua itu adalah tongsia O.A.Y. Yoksu, karenanya ia bersyukur ia tak terlanjur melakukan sesuatu kesalahan. Apa alasannya juga, mengapa O.A.Y. Yoksu tidak jadi mempermainkan gadis itu, karena ia mendengar gadis itu menyebutkan namanya yang aneh itu, Hamo Giok, dan O.A.Y. Yoksu teringat kepada seorang sahabatnya. Ia memang segera mengetahui siapa ayahnya gadis itu, karenanya ia telah meninggalkannya. Di kala itu terlihat juga Hamo Giok telah membanting-banting kakinya, karena ia tersadar, betapa pedangnya yang tadinya tergantung di pundaknya, sekarang menancap di kepalanya, di rambutnya, yang bergoyang-goyang. Ia menggidik lagi orang seperti O.A.Y. Yoksu memang hebat, seandainya O.A.Y. Yoksu itu adalah musuh bukankah si gadis telah menerima kematiannya, karena memang ia dapat dibunuh dengan mudah sekali bukankah pedang itu dihunus dari sarungnya dan kemudian ditikamkan pada rambutnya yang bergulung itu, ia sama sekali tak merasakannya. Dan yang lebih hebat lagi dia pun tak mengetahui kapan dicabutnya pedang dari sarung dan kapan ditikamkan padanya, jika saja tikaman itu pada lehernya, bukankah berarti ia seketika terbinasa? Setelah menghela nafas beberapa kali, Hamo Giok menjejakan kakinya, lagi. Ia sebenarnya tengah menuju ke rumah penginapannya, dan bermaksud untuk tidur, setelah mempermainkan angkuang dan kawan-kawannya itu, tapi siapa sangka ia justru bertemu dengan O.A.Y. Yoksu. Ia berlari-lari lagi sambil berpikir tak hentinya tentang jago tua yang baru saja ditemuinya itu, di mana ia melihat O.A.Y. Yoksu yang namanya menggetarkan rimba persilatan sebagai tokoh sakti, ternyata seorang tua yang nampak lemah dan tidak bertenaga. Hamo Giok memang sering mendengar kehebatan O.A.Y. Yoksu, namun baru ini ia melihat orangnya, dengan diam-diam, ia juga menyesal sekali, karena ia tidak teringat untuk memujuk orang tua itu, guna mengajarkan padanya satu atau dua jurus ilmu pukulan Y. Sekarang marilah kita melihat Kim Lo. Sebenarnya kemanakah perginya Kim Lo? Diculikah dia oleh orang lain? Ternyata anak itu mengalami sesuatu apapun juga, ia bukan diculik tapi justru Kim Lo meninggalkan kamarnya sendiri. Begitu melihat O.A.Y. Yoksu keluar meninggalkan kamar tersebut O.A.Y. Yoksu menduga anak itu telah tidur tapi sebenarnya Kim Lo pura-pura memejamkan matanya rapat-rapat seakan tidurnya, justru dia tidak tidur. Melihat kongkongnya melompat keluar dari jendela, Kim Lo juga turun dari pembaringannya, kemudian keluar juga lewat jendela. Daun jendela ditutup rapat. Jika O.A.Y. Yoksu waktu pulang melihat daun jendela terbuka, itulah disebabkan tiupan angin. Kim Lo memandang sekelilingnya. Gelap. Sepi. Tidak ada seorang manusia pun juga. Ia ragu-ragu sejenak. Dan anak ini juga heran mengapa kakeknya itu keluar meninggalkan rumah penginapan di tengah malam seperti itu. Ada urusan apakah? Lagi pula, mengapa kongkongnya pergi diam-diam tidak mau mengajaknya? Bermacam-macam dugaan dan pertanyaan bercampur aduk menjadi satu di hati Kim Lo. Tapi akhirnya Kim Lo menjejakan kakinya, tubuhnya ringan melompat ke atas tembok. Selama bertahun-tahun ia dididik oleh O.A.Y. Yoksu, maka untuk melompati tembok pekarangan rumah penginapan itu bukanlah pekerjaan yang sulit baginya. Ia melompat keluar dari tembok pekarangan rumah penginapan itu dengan mudah. Keadaan di sekitar tempat itu sepi sekali, tidak ada siapapun juga, malah angin berhembus cukup dingin. Kim Lo menggigil sejenak, kemudian menduga-duga, entah ke arah manakah kakeknya itu pergi. Ia mengambil arah ke utara. Tengah Kim Lo berlari-lari, angin berhembus semakin dingin menusuk tulang, dan keadaan tempat yang dilaluinya sepi sekali, semua penduduk kota itu telah tertidur nyenyak, dan Kim Lo pun melihat keadaan di luar pintu kota semakin sepi juga, jarang sekali terdapat rumah penduduk. Kim Lo berdiri ragu-ragu setelah berlari-lari sekian lama di luar pintu kota, dan baru kemudian dia berlari lagi. Entah kakeknya itu pergi kemana? Waktu Kim Lo tengah lari seperti itu, mendadak ia mendengar suara rintihan dari sebelah depannya. Kim Lo menahan langkah kakinya, dia mementang matanya lebar-lebar untuk meneliti keadaan di depannya. Ia mendengar semakin jelas suara rintihan itu, rintih kesakitan. Waktu Kim Lo tengah ragu-ragu, mendadak saja dari sebelah depannya ada orang berlari dengan langkah yang dingkluk, yaitu agak pincang, dan orang itu pun mengeluarkan suara rintih kesakitan, tengah mendatangi ke arah Kim Lo. Orang itu seorang laki-laki berusia 50 tahun lebih, Ia pun tampaknya kaget waktu melihat Kim Lo, hanya sejenak saja, kemudian ia telah tenang kembali dan meneruskan larinya menghampiri bocah tersebut. Ia malah telah bilang, Anak, aku ingin minta pertolonganmu, bersediakah kau Kim Lo ragu-ragu sejenak, namun melihat sekujur tubuh orang itu terluka dan berlumuran darah, ia merasa kesakitan, segera ia menyahuti, Baik Paman, apa yang bisa ku lakukan untuk menolongmu laki-laki itu merogoh sakunya, dia mengeluarkan sesuatu dari dalam sakunya, disesapkan ke dalam tangan Kim Lo, katanya kemudian, kau simpanlah barang ini aku titipkan padamu dan kau jangan memberikan kepada orang lain. Nanti suatu saat aku akan mencarimu untuk mengambil barang ini. Kau bersedia untuk menolongku, bukan Kim Lo kaget, benda itu dingin sekali. Dia pun bingung, karena orang itu tidak dikenalnya, sedangkan orang tersebut juga tidak mengetahui siapa Kim Lo dan tinggal di mana, lalu bagaimana kelak ia ingin mencarinya untuk mengambil kembali barangnya ini? Paman kata Kim Lo ingin menjelaskan. Jangan banyak bicara, waktu tinggal sedikit dan mendesak sekali, Kau kantongilah barang itu kata orang tua tersebut. Kim Lo tidak bisa bilang apa-apa, dia memasukkan benda itu, yang dingin dan lengket oleh sesuatu cairan, ke dalam sakunya. Jika nanti tidak lama lagi kau bertemu dengan serombongan orang, dan menanyakan apakah kau melihat seseorang yang lari dengan kaki yang pinjang, kau memberitahukan bahwa aku mengambil arah selatan. Mengertikah kau dengan ragu-ragu Kim Lo mengiakan? Dan orang tua itu tidak membuang waktu telah melarikan diri pula ke arah barat. Lama Kim Lo berdiri tertegun di tempatnya sampai akhirnya ia merogoh sakunya untuk mengeluarkan benda itu. Namun belum lagi ia mengeluarkan barang tersebut, justru dari sebelah depan, dari arah di mana tadi orang tua itu mendatangi terlihat beberapa sosok tubuh mereka adalah laki-laki semuanya, yang mengenakan pakaian seragam sebagai pahlawan kerajaan. Dan juga mereka semuanya memiliki tubuh yang tinggi besar dengan wajah yang sangat bengis. Waktu itu salah seorang telah berseru, lihat, di sana ada mahluk ajaib Kim Lo membatalkan keinginannya untuk mengeluarkan benda yang dingin itu dari dalam sakunya dan dia berdiri dalam saja. Cuma saja hatinya jadi tidak senang mendengar dia disebut sebagai mahluk ajaib. Karena itu dia mengawasi saja kepada orang-orang itu cepat sekali telah tiba di dekat Kim Lo. Salah seorang di antara mereka, yang mukanya bengis dan penuh berwok telah membentak. Bocah, apakah kau melihat orang terluka parah tubuhnya, larinya pincang, lewat tempat ini Kim Lo mengangguk. Benar, orang inilah yang dimaksudkan si pemilik barang itu berpikir Kim Lo dan dia pun segera menyahutinya. Ya, aku melihatnya tadi orang itu mengambil arah ke selatan orang-orang itu saling pandang, tampaknya mereka ragu-ragu. Sejenak mereka pun mengawasi sekitar tempat itu, kemudian kepada tetes darah dekat kaki Kim Lo. Muka mereka seketika berubah. Bocah kau jangan coba-coba main gila di hadapan kami. Di mana orang tua itu bersembunyi bentak salah seorang di antara mereka. Kim Lo tercekat hatinya waktu melihat orang-orang itu memperhatikan tetes darah di dekat kakinya, di atas tanah. Ia segera menduga tentu orang-orang itu akan curiga padanya. Dan dugaannya memang benar, sebab orang-orang itu segera mencurigainya. Aku tidak tahu apa-apa, tadi aku cuma melihat orang itu berlari terpincang-pincang menuju ke selatan, entah dia mau pergi ke mana Kim Lo masih berusaha untuk mendusai orang-orang itu. Tapi orang yang satu itu, yang rupanya jadi pimpinan rombongan dari pahlawan kerajaan itu, tidak sabar lagi menjambak dada Kim Lo. Dengan sendirinya melihat tangan orang itu diulurkan untuk menjambak dadanya, Kim Lo berkelit ke samping. Gerakannya sangat cepat sekali, jari tangan orang itu cuma menyerempet bajunya, tapi tidak berhasil untuk menjambaknya. Ih orang tersebut mengeluarkan seruan heran. Namun wajahnya tampak yang menyeramkan, ia pun membentak. Bagus! Rupanya kau memiliki kepandayan juga. Hem, tentu kau orangnya si pemberontak itu sambil berkata begitu, kembali orang itu mengulurkan tangannya untuk menjambak. Jika tadi dia menjambak dengan tidak sesungguhnya hanya sembarangan saja tapi sekarang justeru dia menjambak dengan memergunakan jurus sepasang naga keluar goa, di mana tangannya itu bergerak serentak, seperti juga ada di kiri dan kanan sulit diterka arah sasaran yang sebenarnya, dan tenaga menjambaknya itu kuat sekali. Kim Lo walaupun masih kecil, tapi ia sejak bayi telah digembleng oleh O.E.Y.Yok Su. Karena dari itu melihat tangan orang itu ingin menjambak dadanya lagi, Kim Lo cepat-cepat menekuk tangan kanannya, dia memiringkan tubuhnya, tangan orang itu jatuh di tempat kosong, dan kemudian Kim Lo menggerakkan siku tangannya. Plak telak sekali menghantam mata orang tersebut, sampai dia menjerit kaget dan melompat mundur. Dia pun sebelum bisa membuka matanya untuk melihat dengan baik telah berseru kepada kawan-kawannya, tangkap setan kecil itu, dia tentu anak buahnya si pemberontak, serentak belasan orang pahlawan kerajaan telah menyerbu kepada Kim Lo. Mereka semuanya memiliki kepandayan yang tinggi. Walaupun Kim Lo adalah cucu O.E.Y.Yok Su, yang sejak kecil telah digembleng dan dididik oleh O.E.Y.Yok Su, akan tetapi dikeroyok seperti itu, jelas ia tidak bisa memberikan perlawanan, terlebih lagi memang dia pun tidak berpengalaman. Mati-matian memberikan perlawanan tapi hanya sekejap mati ia telah kena dibekuk oleh belasan orang pahlawan kerajaan itu. Malah pemimpin rombongan itu, sengit sekali, karena tadi matanya kena disikut dan sakit bukan main, telah menghampiri di saat Kim Lo telah diringkus, dan dia menghantam dengan jitakan yang kuat sekali ke kepalanya kemudian menamparnya juga, diiringi bentakannya, bagus. Rupanya memang kau matematisi pemberontak. Kim Lo sangat mendongkol, kongkongnya belum pernah memperlakukan kasar seperti itu padanya. Segera juga ia mementang mulutnya, kalian akan memperoleh hajaran dari kongkong. Lihat saja nanti orang-orang itu tertawa mengejek, sedangkan salah seorang di antara mereka telah berteriak, lihat tangannya berlumuran darah. Pemimpin rombongan itu juga segera melihat telapak tangan Kim Lo berlumuran darah. Mukanya seketika berubah. Geledah tubuhnya perintahnya. Seketika Kim Lo diperiksa dan digeladah. Dan dari sakunya telah dikeluarkan barang yang tadi dititipkan orang tua pincang yang sudah melarikan diri. Seketika terdengar orang-orang itu berseru kegirangan, karena mereka melihat barang yang mereka keluarkan adalah benda yang tengah mereka cari-cari. Dan di waktu itu juga, yang memimpin rombongan itu telah berkata, lihatlah, akhirnya kita berhasil memperoleh barang ini. Kim Lo melihat, barang yang tadi dititipkan padanya adalah semacam batu giyok berwarna putih. Dan di waktu itu, ia juga melihat jelas, batu itu berlumuran darah. Dan dia baru teringat, mengapa tadi waktu barang itu disesapkan ke tangannya terasa lengket-lengket, dan juga Kim Lo melihat, bentuk dari batu tersebut sangat aneh sekali. Batu itu membuat orang-orang tersebut jadi kegirangan, entah batu itu barang pusaka apa. Pengah Kim Lo terheran-heran, menduga entah benda pusaka apa batu itu, justru tubuhnya telah didorong oleh salah seorang pahlawan kerajaan, diiringi dengan suara bentakan, ayo jalan kita bawa ke markas berseru seorang lainnya, ya, kita bisa mengorek keterangan dari mulutnya kata pimpinan rombongan tersebut. Kim Lo berusaha meronta, namun ia mana bisa menandingi tenaga dari belasan orang yang meringkusnya itu? Dengan sendirinya, dia tidak berkutik waktu dikempit oleh salah seorang dan dibawa lari. Kim Lo berusaha meronta dan memaksa kalang kabutan. Jika kongkongku datang, tentu kalian akan dihajar mampu semuanya mengomel Kim Lo kalang kabutan. Tapi orang-orang itu tidak mau mempedulikan makiannya. Hanya pemimpin rombongan tersebut yang menyahuti dengan suara dingin. Biar kakekmu datang karena memang kami ingin membekuknya juga. Lebih baik lagi jika dia datang ke markas kami. Hahaha dan sambil tertawa bergelak-gelak, pemimpin rombongan itu telah melontarkan batu berlumuran darah itu, ke tengah udara kemudian ditampinnya lagi. Oh, Gioxie! Gioxie! Sekarang akhirnya kau berada di tangan kami. Tentu kami akan menerima hadiah yang sangat besar dari Hang Xiang, Kim Lo terkejut mendengar kata-kata orang itu. Apakah batu putih itu yang berlumuran darah adalah Gioxie, cap kerajaan, yang sering didengarnya belakangan ini sejak ia ikut dengan kongkongnya datang ke tempat ini? Entah apa artinya Gioxie itu bagi kerajaan, dan juga mengapa sampai demikian gembiranya orang-orang itu seakan juga segumpal batu putih itu benar-benar merupakan barang yang sangat berharga. Setelah dikempit dibawa lari beberapa saat lamanya, akhirnya mereka sampai di sebuah gedung yang sangat besar dan terang-benderang oleh lampu pelita yang dipasang di berbagai tempat. Kim Lo dibawa ke ruang dalam, kemudian oleh orang yang mengempitnya si bocah dilemparkannya ke lantai, tubuh terbanting di lantai. Anak lelaki ini merasakan tubuhnya sakit sekali, tapi ia tidak menjerit. Di ruang tersebut berdiri seorang laki-laki berusia hampir 60 tahun, ia memakai baju kebesaran, seperti juga seorang pembesar kerajaan. Rambutnya di Tao Chang sangat panjang. Dialah pembesar bo'an, yang tampak berdiri angkus sekali. Belasan orang yang yang menangkap Kim Lo segera menjatuhkan diri berlutut. Pemimpin rombongan orang itu segera juga berkata dengan suara yang nyaring. Tai Jin. Kami berhasil menangkap bocah ini yang kami duga matematisi pemerontak. Juga dari sakunya kami telah berhasil menemui Giyok Siye, sambil berkata begitu, pemimpin rombongan tersebut mengangkat batuk putih itu dengan kedua tangannya, dipersembahkan kepada pembesar itu dengan sikap menghormati sekali. Hem, hanya itu saja dengus pembesar bo'an tersebut, kemudian menyambuti batuk putih itu. Ia membalik-balikan beberapa saat wajahnya berangsur jadi terang yang berseri-seri. Malah, sambil menimang-nimang batuk putih itu, ia bilang, apakah ini sebenarnya Giyok Siye yang asli pemimpin rombongan tersebut cepat-cepat mengangguk. Hamba kira memang itulah Giyok Siye yang sesungguhnya, yang asli katanya dengan suara yang nyaring, dan Tai Jin tentunya dapat mengujinya untuk mengetahui apakah Giyok Siye itu asli atau tidak, karena memang kita harus mengingat, betapapun juga pemberontak itu sangat licin dan licik. Siapa tahu justru dia sengaja membuat Giyok Siye yang palsu. Pembesar bo'an itu mengangguk-angguk beberapa kali sambil matanya tidak lepas-lepas memperhatikan Giyok Siye. Kalian telah mendirikan jasa yang sangat besar, tentu Hang Siang sangat bersyukur atas kerja keras kalian yang hasil memperoleh Giyok Siye. Karena dari itu, jika memang nanti telah dilaporkan kepada Hang Siang, niscaya kalian akan dianugrahi hadiah yang tidak sedikit. Kami memang memohon kemurahan hati Tai Jin untuk menyampaikan sedikit jerih payah kami kepada Hang Siang. Kata orang-orang itu hampir berbareng. Kemudian dengan metu yang tajam, pembesar bo'an itu menoleh kepada Kim Lu. Bawa anak itu kemari katanya. Pemimpin rombongan pahlawan kerajaan, segera juga menyeret Kim Lu ke dekat pembesar bo'an tersebut. Dengan wajah yang bengis dan suara yang dingin, pembesar bo'an itu bilang, aneh, mukanya demikian buruk, dan ia lebih mirip sebagai seorang anak kera dibandingkan sebagai manusia. Muka Kim Lu jadi merah padam dan marah bukan main, karena ia tahu dirinya dihina. Tapi belum lagi Kim Lu sempat memaki pembesar itu, didengarnya pembesar bo'an tersebut, membentak dingin sekali. Siapa namamu dan masih ada hubungan apa kau dengan Liu Kiai Bun Kim Lu mementang matanya lebar-lebar? Jangan mendelik begitu bentak pembesar bo'an tersebut. Atau memang kau menginginkan sepasang matamu itu di congkel Kim Lu membalas membentak, hem, jika memang nanti kongkongku itu datang niscaya kalian akan dihajar mampus. Pembesar bo'an itu tertawa, ia bilang, apakah Liu Kiai Bun itu adalah kakekmu? Aku tak kenal siapa itu Liu Kiai Bun, menyahuti Kim Lu ketus. Lalu siapa kakekmu? Tanya pembesar bo'an itu dengan menyeringai dingin Kim Lu baru saja ingin menyebutkan nama Oaye Yoksu, tapi tiba-tiba ia merubah pikirannya, karena segera juga ia bilang, hem, aku tidak mau memberitahukan pada kalian siapa kakekku. Pembesar bo'an tersebut tertawa dingin, tangannya menimang-nimang batu putih yang disebutnya sebagai Giyok Syei. Hem, walaupun kau tak mau memberitahukannya kami sudah tahu siapa itu kakekmu, siapa tanya Kim Lu dasar masih kanak-kanak. Liu Kiai Bun menyahuti pembesar bo'an itu. Bukan. Kau manusia bodoh. Sudah ku katakan aku tidak kenal siapa itu Liu Kiai Bun. Hem, kakeku itu orang hebat, dan jika memang dia datang, tentu kalian akan menggigil dan ketakutan dan terkencing-kencing, memohon pengampunan tapi pembesar bo'an itu tidak marah, dia menyeringai, dengan tawar tanyanya, apakah kakekmu itu yang memberikan batu Giyok Syei ini kepadamu? Kim Lu melirik kepada Giyok Syei yang berada di tangan pembesar bo'an tersebut. Bukan sahutnya kemudian. Diamnya Kim Lu diduga oleh orang-orang itu sebagai sikap ragu-ragu, demikian juga pembesar bo'an itu. Dia menyeringai lagi, kemudian katanya, kau jangan coba-coba mendusai kami. Sudah jelas kau cucu Liu Kiai Bun. Nah, siapa namamu aku tidak mau memberitahukan kata Kim Lu. Apakah namamu jelek dan tidak enak didengar mendengar rejekan pembesar bo'an itu bukan main gusarnya Kim Lu. Dasar memang masih kanak-kanak, dibakar dengan pancingan seperti itu, segera termakan. Bukan. Aku memang tak mau memberitahukan namaku padamu, kata Kim Lu berteriak. Hem kami tahu, tentu namamu itu sama buruknya dengan rupa dan tampangmu yang seperti kera, karena dari itu kau malu buat memberitahukan namamu kepada kami kata pembesar bo'an tersebut dengan sikap mengejek. Kim Lu jadi semakin gusar, ia membentak dengan suara galak karena belum pernah anak ini marah seperti itu. Jika memang nanti kongkongku datang, akan kuberitahukan padanya bahwa kalian telah menghinaku, aku akan minta agar kalian dihajar setengah matiku kira, kakakmu itu tentu tidak berani datang kemari kata pembesar bo'an tersebut. Hem, jika memang dia berani datang kemari, itu berarti dia membuang jiwa. Kami justru hendak menangkap dan dia selalu melarikan diri, mencari tempat persembuyian. Mana mungkin dia berani datang kemari untuk mengantarkan jiwanya Kim Lu tertegun sejenak. Kalian tahu siapa kakakku itu tanyanya kemudian. Kami sudah tahu menyahuti pembesar bo'an tersebut menyeringai. Hem, ayo kau sebutkan namanya kakakku itu jika memang benar-benar kalian mengetahui tentang Kim Lu. Apa sulit? Kami memang telah mengetahuinya. Tidak perlu kami beritahukan lagi kepadamu. Tetapi sekarang yang kami ingin ketahui, di mana bersembunyi kakakmu itu dingin sekali suara dan sikap pembesar bo'an itu. Bersembunyi? Kakeku tidak pernah bersembunyi bentak Kim Lu jadi mendongkol dan marah. Atau memang kalian anggap kakakku seorang pengecut hem? Memang kami lihat kakakmu itu seorang pengecut kata pembesar bo'an itu. Jangan kau bicara sembarangan meledak kemarahan Kim Lu. Bocah itu hendak meronta, tapi tenaganya tidak cukup untuk melepaskan diri dari cekalan orang-orang itu. Hem, kami telah bisa membuktikan bahwa kakakmu itu pengecut kata pembesar bo'an tersebut. Jika memang dia bukan seorang pengecut, tentu dia telah datang kemari untuk menolongmu. Buktinya. Sekarang ini bayangannya saja tidak terlihat walaupun cucunya telah kami tawan tubuh Kim Lu gemetaran karena menahan marahnya. Teriaknya, aku pergi tanpa diketahui kakek kau pergi tanpa diketahui kakekmu. Aku tanya pembesar bo'an itu dengan suara. Hem, kau jangan bermimpi bocah. Kau tidak bisa mendusai kami. Jika kau pergi diam-diam tanpa diketahui kakekmu, tentu kau tidak akan menyimpan geoksia ini. Disakumu aku diberi oleh orang tua yang tidak ku kenal menyahuti Kim Lu sengit. Dia minta tolong kepadaku untuk menyimpan geoksia itu. Aku tidak tahu barang apa itu, namun akhirnya kalian menyebut-nyebut sebagai geoksia. Muka pembesar bo'an itu berubah, tapi kemudian sikapnya pulih sebagaimana biasa lagi, dengan sikap dingin mengejak. Dia bilang, jika memang benar-benar orang itu bukan kakekmu, orang yang memberikan kepadamu batu kemalap putih ini, maka kau bisa menyebutkan ciri-cirinya kepada kami. Kim Lu segera memberitahukan ciri-ciri orang itu, yang larinya pinjang juga tubuhnya terluka parah. Pembesar bo'an itu bersama para pahlawannya saling pandang. Kemudian pembesar bo'an tersebut tertawa bergelak-gelak, katanya lagi, dan sekarang orang itu bersembunyi di mana-mana aku tahu. Dia cuma bilang, jika nami kalian tanya beritahukan saja dia pergi ke selatan menyahuti Kim Lu sengit. Lalu sesungguhnya dia melarikan diri ke arah mana tanya pembesar bo'an itu, ketapi berkata sampai di situ, Kim Lu ragu-ragu, dan ia tersadar, tidak bisa memberitahukan kepada pembesar bo'an itu, ke arah mana orang tua pinjang itu pergi. Bukankah dia telah menyanggupi akan menolongnya dan berjanji akan menuruti apa yang dipesankan orang tua itu? Melihat sikap dan kelakuan para pembesar kerajaan ini, tampaknya mereka bukan manusia baik-baik dan Kim Lu juga teringat orang tua pinjang itu dalam keadaan terluka parah. Jika dia memberitahukan ke arah mana orang tua itu pergi, bukankah para pahlawan kerajaan ini akan mengejar dan menawannya, lalu menyiksanya sampai mati? Karena berpikir seperti itu, jadi bungkam. Ayo kau beritahukan, ke arah mana orang itu melarikan diri. Jika memang kau memberitahukan dengan jujur, maka kau akan kami bebaskan, kata pembesar bo'an itu. Hem, tentu saja ke selatan. Bukankah tadi telah kukatakan bahwa orang itu berpesan dia akan pergi ke selatan menjawab Kim Lu pada akhirnya. Jangan dusa bentak pembesar bo'an itu bengis, kau jangan main-main dengan kami, setan cilik Kim Lu tidak melayani, dia tertawa dingin dan bungkam saja. Pembesar bo'an itu melirik kepada pemimpin rombongan pahlawan kerajaan. Rupanya pemimpin dari rombongan pahlawan kerajaan mengetahui arti isyarat pembesar bo'an, dia melangkah mendekati Kim Lu, mengulurkan tangannya yang kanan, dan, plak, plak dua kali Kim Lu ditempelengnya, sampai anak itu merasakan matanya berkunang-kunang sebab kepalanya pusing. Ayo bicara yang benar dan jujur bentak pembesar bo'an itu bengis, jika memang kau keras kepala dan mau berdusa terus, hem, tentu kau akan menderita sendirinya Kim Lu mementang matanya lebar-lebar. Kemudian katanya, baiklah aku akan bicara yang jujur nah, begitulah, baru anak manis kata pembesar bo'an tersebut. Jika memang kau bicara jujur, bukan saja kau akan kami bebaskan dan boleh pergi kemana kau suka, maka kami juga akan menghadiahkan kau lima puluh cil lemas baik. Dengarlah baik-baik, orang yang kakinya pinjang dan tubuhnya berlumuran darah penuh luka itu, telah mengambil ke arah selatan untuk melarikan diri, dan memang begitulah pesannya bukan main gusarnya pembesar bo'an karena mengetahui bahwa Kim Lu memang sengaja hendak mempermainkan dirinya. Maka ia memberi isyarat lagi kepada pemimpin rombongan pahlawan yang wajahnya berewokan bengis, ia melompat dan mencekal tangan Kim Lu, ditelikung ke belakang. Kim Lu kesakitan tapi anak itu tidak menjerit, dan ia merasakan tangannya seperti akan patah. Plak, lo ook kembali muka Kim Lu ditempeleng, ingat, jika kongkongku datang, semua ini akan dibalasnya dengan berikut bunganya kata Kim Lu saking marah tanpa tidak berdaya. Pembesar bo'an itu memberikan isyarat lagi kepada pimpinan pahlawan itu, yang menyiksa Kim Lu dengan ditekan pundaknya, bocah itu terjerunuk terjerembab di lantai. Kemudian punggungnya diinjak. Jika kau tidak mau bicara yang jujur dan sebenarnya, aku akan menginjak punggungmu sampai tulang dada murmuk mengancam si berewok dengan suara yang bengis. Kim Lu kesakitan, tapi ia tidak takut, katanya, hem, kalian cuma pandai menghina anak kecil si berewok jadi tertegun, teriaknya kemudian, baiklah. Aku bun siutang akan melayani kakekmu. Di mana kakekmu jangan bicara sombong. Jangankan ingin melawan kakekku melihat saja kau akan gemetar menjawab Kim Lu. Dia memang sering mendengar cerita ibunya tentang kakeknya merupakan tokoh sakti rimba persilatan, dan dihormati oleh seluruh orang Kang Ou. Bahkan orang-orang yang mengambil jalan hitam semuanya menggigil ketakutan begitu mendengar nama O.A.Y. Hyok Su. Hem, baik. Nanti kita lihat saja. Apakah kakekmu benar-benar seorang yang luar biasa, sehingga aku harus jerih padanya. Kau beritahukan di mana tempat bersembunyinya sambil membentak-bentak begitu, bun siutang menginjak lebih keras. Kakinya menekan pundak Kim Lu. Dan anak itu merasakan dadanya yang menekan batu lantai jadi sakit bukan main. Dia merasakan tulang dadanya. Seperti hendak patah. Karena menahan sakit yang hebat Kim Lu jadi mengucurkan keringat, mukanya pias. Tapi luar biasa, anak ini biarpun mukanya jelek seperti muka kera, tapi berkat bimbingan O.A.Y. Hyok Su yang merupakan seorang tokoh sakti, tapiat anak ini juga jadi agak luar biasa kerasnya. Ia sama sekali tidak menjerit. Malah ia telah berseru nyaring, baik, aku akan memberitahukan kepada kalian siapa adanya orang tuaku Kim Lu mengambil keputusan itu, karena ia berpikir di dalam hatinya, orang-orang ini jahat sekali tentu mereka akan takut sekali mendengar nama Kong Kong. Bukankah Mama selalu menceritakan, banyak orang-orang rimba persilatan begitu mendengar nama Kong Kong saja akan pingsan ketakutan. Siapa tahu begitu aku menyebut nama Kong Kong mereka akan ketakutan dan cepat-cepat membebaskan aku Bun Siu Tang mengangkat kakinya, Bentaknya, ayo sebutkan, siapa nama kakekmu yang kau agul-agulkan itu Kim Lu merangkak untuk berdiri, tapi Bun Siu Tang menyepak pinggulnya, sampai anak itu bergulingan, cepat katakan bentak Bun Siu Tang lagi. Kakeku si O.A.Y. kata Kim Lu nyaring, dan namanya Yok Su. Kukira kalian telah mendengar. Dialah majikan pulau Toho Atus sambil berkata begitu Kim Lu telah sempat bangun, sebab Bun Siu Tang dan yang lainnya jadi berdiri tertegun seperti kaget dan hanya bengong takjub mengawasi Kim Lu. Mereka seperti patung-patung belaka, sempat Kim Lu melihatnya, betapa orang-orang itu memandangnya dengan muka yang pucat pias. Di dalam hati Kim Lu sangat girang, ia pun berpikir. Hem, memang apa yang diceritakan Mama tidak bohong, mereka ketakutan bukan main, muka mereka pucat. Sekarang baru rasa kalian, kongkongmu bernama O.A.Y., No.A.Y., O.A.Y. Yok Su tanya pembesar Boan itu kemudian suaranya tidak lampias dan juga tidak lancar. Tidak salah mengangkuk Kim Lu sambil tertawa dingin, wajahnya memancarkan perasaan bangga. Tiba-tiba pembesar Boan itu berseru, tangkap. Bekuk dia belasan orang pahlawan kerajaan pun segera melesat mengepungnya dan meringkusnya. Kim Lu kaget semangatnya terbang. Selaka dia berseru perlahan karena seketika ia jadi putus asa, melihat bahwa orang-orang itu hendak menawanya lagi, pasti ia akan disiksa lagi. Hem, Bun Siu Tang Si Berwok juga telah berkata nyaring dan bengis. Kita harus menebas rumput menghilangkan jejak. Anak ini tidak boleh dibiarkan hidup ternyata karena Kim Lu mengakui dirinya sebagai cucu O.A.Y. Yok Su, Bun Siu Tang dan yang lainnya memang kaget tidak terkira. Mereka juga jadi ketakutan. Bukankah tadi mereka telah menyiksa Kim Lu? Dan jika memang anak ini mengadu kepada O.A.Y. Yok Su, bukankah mereka akan celaka, sebab O.A.Y. Yok Su akan mencari mereka? Tidak mungkin mereka bisa menghadapi dan melawan majikan pulau Toho Atu itu. Karenanya segera juga yang terpikir oleh mereka adalah membunuh Kim Lu, agar mereka bisa lolos dari O.A.Y. Yok Su. Kim Lu dibinasakan, berarti jejak mereka telah lenyap dan O.A.Y. Yok Su tidak akan mengetahui siapa yang telah membunuh cucunya tersebut. Waktu itu tampak Kim Lu dengan mudah telah diringkus oleh belasan orang pahlawan kerajaan, karena bocah itu biarpun memiliki ilmu silat kelas wahid yang luar biasa dari O.A.Y. Yok Su, namun memiliki tenaga yang kecil dan juga pengalaman yang cetek. Karena itu, dalam usia seperti itu, Kim Lu tidak bisa menghadapi belasan orang pahlawan kerajaan. Dia kena ditawan lagi. Bun Siu Tang menoleh kepada pembesar boan itu, Ong, ya, apakah kita binasakan saja bocah ini? Tanyanya Ong Ya itu yang bernama Hulu Khan, tertawa dingin. Tapi dia tidak segera menyahuti, karena dia ragu-ragu dan tengah berpikir keras. Tangannya menimang-nimang Giyok Siye yang berlumuran darah, ia mengawasi sejenak. Ya, kita harus membunuh dan melenyapkan bocah itu. Tapi yang kita perhatikan adalah Kera bagaimana sebaik-baiknya menghilangkan jejak dari O.A.Y. Yok Su. Jika sekarang kita membinasakannya, kemudian O.A.Y. Yok Su mengetahui kita yang membunuh cucunya itu, jelas kita pun tidak akan lolos dari kematian. Karena dari itu, kita harus memikirkan Kera yang sebaik-baiknya untuk menghilangkan jejak kita sedangkan bocah itu kita binasakan. Adanya bocah ini di sini, berarti O.A.Y. Yok Su pun berada di sekitar tempat ini. Selanjutnya kita harus hati-hati, setelah berkata begitu, ia mengawasi belasan orang pahlawan kerajaan, kemudian katanya lagi, untuk sementara bocah itu kita tahan saja dulu, nanti kupikirkan dengan Kera bagaimana sebaiknya menyingkirkan bocah itu yang pasti, bocah itu sudah tidak bisa kita lepaskan dalam keadaan hidup. Sebab jika ia sampai lolos dari tangan kita, celakalah kita. Sekali saja ia mengadu kepada O.A.Y. Yok Su, maka habislah kita, tidak mungkin seorang pun di antara kita yang sanggup menghadapi tua bangka sesat itu belasan pahlawan kerajaan itu mengiakan dan kemudian mereka menanyakan juga Kim Lo hendak ditahan di mana. Oleh pembesar hulukkan, ia perintahkan Kim Lo dikurung di dalam salah sebuah kamar di gedungnya itu. Di pintu kamar harus dijaga empat orang pahlawan kerajaan. Begitulah Kim Lo diseret ke sebuah kamar. Dia didorong kasar sekali dengan tubuh terikat. Dan kemudian pintu dikunci dari luar. Kim Lo merasa kesakitan, waktu ia didorong ke dalam kamar itu ia terjerembap dan mukanya membentur lantai. Pintu kamar itu tertutup dan keadaan di dalam kamar gelap sekali. Kim Lo memandang sekelilingnya. Gelap. Tidak ada sesuatu yang bisa dilihatnya. Setelah berdiam sejenak, Kim Lo berusaha mengerahkan tenaganya, dia bermaksud ingin membuka ikatan tali di tangannya. Tapi tali yang mengikat tangannya bukan tali sembarangan, sebab itulah tali yang dibuat dari urat harimau, alut dan kuat, walampun tipis dan kecil. Malah Kim Lo mengerahkan tenaganya untuk meronta, tali itu jadi semakin mengikat kencang, seakan menekan, dan masuk ke dalam dagingnya, menjepit dan mengikat keras sekali, sakit bukan main. Sampai akhirnya Kim Lo berhenti untuk meronta. Entah berapa lama, Kim Lo berada di kamar yang gelap itu, sampai akhirnya matanya menjadi bisa untuk melihat di tempat gelap. Samar-samar ia melihat kamar itu adalah sebuah kamar tidur, yang cukup mewah cuma saja tidak berpenghuni. Kim Lo berpikir keras untuk berusaha melepaskan dan meloloskan diri dari tangan pembesar Boan dan orang-orangnya. Ia tidak tahu dengan care bagaimana bisa meloloskan diri. Untuk meloloskan diri tidak mudah, ia pun melihat kamar itu tidak memiliki jendela, tentu saja tidak mudah buat dia meloloskan diri dari situ, pasti jendela itu akan dijaga oleh orang-orang hulukkan. Diam-diam Kim Lo pun jadi menyesal, telah meninggalkan kamar di rumah penginapan tanpa setahu kongkongnya, tentu sekarang ini kongkongnya tengah sibuk mencarinya berkhawatir sekali. Tanpa diinginkan, dua butir air mata menitik berlinang di pipinya. Sebenarnya hati Kim Lo sangat keras dan tabah. Walaupun ia tadi telah disiksa hebat oleh Bun Siu Tang, toh tetap saja ia tidak menjerit walaupun ia kesakitan. Ia juga tidak menangis. Tapi sekarang teringat kepada kongkongnya yang sangat memanjakan dan sayang padanya, membuat dia benar-benar jadi sedih dan menyesal, sampai menitikan air mata. Di luar kamar itu, hulukkan dengan orang-orang ria justru tengah gembira. Mereka telah membersihkan giyok siye dari noda darah. Mereka memperhatikan. Dan giyok siye itu memang benda yang luar biasa. Dibuat dari batu kemalap putih pusaka, yang jarang sekali bisa diperoleh. Dan waktu giyok siye itu dibuat, memang Kaisar Chin dulu mencarikan giyok putih itu dari benda-benda pusaka miliknya. Dengan demikian giyok siye bukanlah benda yang sembarangan. Terlebih lagi arti dari giyok siye itu, yang setiap raja yang berkuasa di daratan Tionggoan, selalu menginginkan giyok siye sebagai lambang kebesarannya atas kekuasaan yang ada di tangannya. Demikian juga halnya Kublaikan menginginkan sekali giyok siye. Telah bertahun-tahun dikerahkan para pahlawannya mencari giyok siye, sejauh itu belum juga diperoleh kabar berita tentang cap kerajaan tersebut. Siapa tahu sekarang justru cap kerajaan itu jatuh di tangannya tentu saja hal ini menyenangkan benar hati hulukkan. Dan ia tidak hentinya mengawasi giyok siye. Bun siu tang dan kawan-kawannya juga mengawasi giyok siye dengan metu bersinar-sinar tajam, mereka berkumpul di ruang tengah gedung pembesar boan tersebut. Di atas batu kemalap putih itu terukir delapan huruf model toan jye yang berbunyi, siubeng ietian, kietai engci yang yang berarti, menerima firman Tuhan, makmur untuk selama-lamanya. Demikian angker huruf-huruf ukiran di batu giyok putih tersebut, dan benar-benar benda ini merupakan barang yang sangat kuat daya tariknya. Dan entah sudah berapa banyak darah membanjiri daratan Tiongkok hanya disebabkan perebutan giyok siye itu. Giyok siye yang diperoleh dalam keadaan berlumuran darah, walaupun telah dibersihkan toh dari giyok siye seakan juga terpancar sesuatu yang menyeramkan, hawa yang dingin dan seakan meminta korban jiwa yang lebih banyak di samping pancaran keagungan dan keangkeran cat kerajaan itu akhirnya hulukkan menghela nafas dalam-dalam, wajahnya berseri-seri. Sungguh tak sangka bahwa akhirnya aku memiliki rejeki demikian besar, sehingga bisa memperoleh giyok siye. Dan jika kelak telah dipersembahkan kepada Hang Siang, miscaya aku akan dianugerahi pangkat sebagai raja muda ataupun setingkat dengan itu. Jelas aku pun tak akan melupakan budi dan jasa kalian, yang telah bekerja demikian baik, sehingga giyok siye berhasil jatuh di tangan kita Bursiutang mengangguk-angguk, demikian juga yang lainnya. Ya, semoga saja Ong Ya lebih jaya, tentu kami akan kecipratan juga rejeki yang lumayan, kami hanya turut dengan Ong Ya, kata mereka. Nasib kami berada di tangan Ong Ya, hulukkan tertawa, dia meletakkan giyok siye di atas meja kayu jendana. Katanya, kalian jangan berkata seperti itu, tanpa adanya kalian toh giyok siye tak akan berada di tanganku. Maka jasa kalian pun sangat besar. Nanti akan kubicarakan kepada Hang Siang agar kalian sedikitnya dinaikan tingkat, dan kedudukan empat tingkat. Mungkin kalian akan menjadi gubernur di sebuah kota. Dan jika demikian, hidup kalian tentu senang, bukan senang hati Bun Siu Tang dan kawan-kawannya, mereka menjura dalam-dalam menyatakan terima kasihnya. Sekarang yang terpenting ialah kita harus mengatur pengiriman giyok siye ke kota raja sebaik mungkin, agar hal ini tidak tersiar di dalam rimba persilatan. Sekali saja tersiar, berarti kita akan menghadapi rintangan, yang tidak kecil, tentu banyak tokoh rimba persilatan yang akan turut memperebutkan giyok siye, mereka berusaha merampas giyok siye, dan kita pasti harus berusaha lebih giat lagi melindunginya. Karenanya, jalan yang terbaik ialah merahasiakan rapat-rapat perihal jatuhnya giyok siye ke tangan kita. Nah, Bun Siu Tang, apakah kau memiliki usul untuk rencana pengiriman giyok siye kota raja Bun Siu Tang segera menjura, percayalah pada hamba, Ong, ya, tentu hamba dengan kawan-kawan lainnya berusaha untuk membawa giyok siye tiba di kota raja dengan selamat. Walaupun harus mengorbankan jiwa, ham has sekalian tentu akan mempertahankan giyok siye dari incaran hei. Belum lagi Bun Siu Tang selesai berkata-kata, ia telah berseru kaget, dibarengi dengan tangan kanannya bergerak menghantam ke atas langit-langit. Buk terdengar tenaga dalam Bun Siu Tang menghantam langit-langit ruangan tersebut, menyusul dengan mana juga terdengar suara orang-orang tertawa geli, seperti juga mengejek. Hulukkan terkejut mengetahui ada musuh, dan ia kagum untuk tajamnya pendengaran Bun Siu Tang, karena ia mengetahui kedatangan tamu tak diundang itu. Segera juga tangannya meraih giyok siye, dan memasukkan ke dalam sakunya beberapa orang pahlawan kerajaan juga telah melompat ke samping hulukkan, untuk melindunginya dari segala kemungkinan. Tikus mana yang berani lancang datang kemari? Cepat perlihatkan diri Bentak Bun Siu Tang sambil menjejakan kakinya, tubuhnya ingin melompat ke langit-langit ruangan yang telah berlobang akibat hantamannya itu. Tapi waktu tubuhnya baru melayang dua tombak lebih dari lantai, dari atas telah meluncur turun sesosok tubuh. Gerakan orang itu lincah dan tangannya sebat. Sinar kuning berkelebat menyambar ke arah muka Bun Siu Tang. Terkesiap Bun Siu Tang menerima serangan seperti itu, tidak beraya lagi ia mencabut pedangnya, mengibaskan untuk menangkis sambatan senjata lawan. Teranggak terdengar benturan dua senjata itu, Bun Siu Tang mempergunakan kesempatan tersebut buat meluncur turun, dan lalu hinggap di lantai tanpa kurang sesuatu. Masih bagus Bun Siu Tang memiliki kepandayan yang tinggi, jika memang tidak. Jangan harap ia bisa meloloskan diri dari serangan setengah membongkong dari orang yang tengah meluncur turun itu. Diam-diam Bun Siu Tang mengucurkan keringat dingin, sebab ia membentur pedangnya dengan senjata lawan, menyebabkan telapak tangannya pedih dan sakit. Orang yang meluncur turun dari atas langkan itu, telah hingga peringan di lantai tanpa mengeluarkan suara sedikitpun. Itulah Gin Kang yang terlatih mahir. Menyusul dengan orang itu segera melompat turun dua orang lainnya. Ternyata orang yang turun pertama adalah seorang lelaki berusia hampir 60 tahun, di tangannya tercekal seruling emas dan digerak-gerakannya berulang kali, sikapnya angkuh sekali. Ia memiliki potongan muka kuaci, dan matanya sipit seperti matuah, tikus. Dan telinganya lebar sebelah kanan, dibandingkan dengan sebelah kirinya. Lebarnya daun telinga yang kanan melebih dari daun telinga yang wajar. Dua orang kawannya itu adalah seorang laki-laki berpakaian seperti petani, dengan senjatanya sebatang cangkul terbuat dari perak. Kelihatannya berat cangkul orang yang berpakaian seperti petani itu sedikitnya 300 kati. Mukanya empat persegi, dadanya bidang dan kekar, matanya besar dan seperti tengah mendelik tampaknya bengis sekali. Kunisnya tumbuh kasar dan jarang-jarang. Tampaknya memang ia seorang yang berperangai kasar. Yang seorang lagi adalah seorang laki-laki yang kurus tinggi. Mukanya panjang seperti potongan labuh. Dan ia memakai jubah seperti siucai, pelajar, dengan kipas terbuat dari emas digoyangkan tidak hentinya. Mukanya biasa saja, cuma dilihat dari bibirnya yang tipis, jelas dia seorang yang licik sekali. Hahaha, tertawa orang yang potongan mukanya seperti kuaci. Tidak disangka bun siu tang telah memperoleh kemajuan yang mengagumkan bun siu tang dan kawan-kawannya pun merobah mukanya karena terkejut sekali. Melihat orang tua berpotongan muka seperti kuaci itu seketika mereka mengenalinya. Kong yang san. Rupanya kah suara bun siu tang agak tergetar orang tua itu, tidak menanti bun siu tang menjelaskan kata-katanya, telah memotongnya, benar. Tepat sekali. Memang kami berkunjung untuk main-main kemari dan juga kami ingin ikut merasakan keberuntungan menyaksikan giyok siye dingin sekali suara kong yang san. Walaupun ia berkata-kata dengan sabar, tapi di dalam nada suaranya terdapat sesuatu yang mengerikan. Ia mengibaskan seruling di tangan kanannya itu dua kali, kemudian katanya, telah lama aku kehilangan kegembiraan untuk meniup serulingku, karena selama itu aku rindu kepada giyok siye. Siapa tahu, justru kini aku memiliki keberuntungan buat ikut menyaksikan betapa agung dan angkernya giyok siye mukabur siu tang berubah jadi tidak sedap dilihat. Dia menyadari bahwa kedatangan kong yang san bukanlah dengan maksud baik. Dan ia telah mengerling kepada rekan-rekannya agar mereka bersiap-siap, karena bun siu tang menyadari akan terjadi pertempuran yang sulit dihindarkan. Hulukkan juga waktu itu bersiap-siap untuk mengundurkan diri ke ruang lain. Ia telah menggeser kedua kakinya pelahan-lahan dengan maksud mempergunakan kesempatan tamu-tamu tidak diundang itu tidak memperhatikannya. Dan tengah sibuk bicara dengan bun siu tang. Ia ingin menyingkirkan diri karena bahaya tengah mengancam giyok siye yang telah berada di sakunya, dipegangnya dengan tangannya, seakan juga ia khawatir kalau saja memang giyok siye itu dapat terbang sendiri keluar dari sakunya. Hanya saja, dua langkah dia menggeser kakinya, mendadak didengarnya Kong yang san bilang dengan suara yang dingin, selangkah lagi Anda akan melangkah, maka jiwa Anda sulit untuk dilindungi dingin luar biasa nada itu, mengandung hawa pembunuhan. Dan Kong yang san bukan tengah bergurau, ia tengah mengawasi dengan tatapan mati yang tajam pada hulukkan. Semangat hulukkan serasa terbang. Dia merupakan putra dari Pangeran Doluk dan karena itu ia masih berdarah bangsawan Boan Chiu, dan ia dipanggil dengan sebutan Ong, ya. Tapi walaupun memiliki kedudukan tinggi, ia sama sekali tidak mengerti ilmu silat. Jika memang ilmu memanah dan juga menunggang kuda seperti orang-orang Mongol lainnya, memang dia mahir, namun jelas menghadapi orang-orang rimba persilatan dia tidak akan berdaya. Sekarang datang musuh yang menginginkan giyok siye, jelas ini berbahaya sekali untuk dirinya. Namun jika ia tetap ingin menyingkir, jelas orang-orang yang mengincar giyok siye itu akan menerjang dan menyerangnya, kalau memang Boan Chiu Tang berhasil melindunginya, jika tidak. Maka dengan sendirinya ia telah menahan langkah kakinya, dia berdiam diri dengan gelisah sekali. Boan Chiu Tang cepat-cepat merangkapkan sepasang tangannya menjura kepada Kong yang san katanya, Kong yang san tai hiap, telah lama memang kami mendengar nama besar tai hiap. Hanya saja kami belum memiliki kesempatan untuk pergi menjenguk tai hiap dan menunjukkan hormat. Untuk itu kami memohon maaf, tapi, sekarang ini disebabkan kesehatan Ong Yat kurang baik. Biarlah kami yang melayani tai hiap bertiga, dan Ong Yat akan mengundurkan diri dulu untuk beristirahat. Kong yang san tertawa gelak-gelak mendengar perkataan Boan Chiu Tang seperti itu. Hem memang kami bertiga yang tidak tahu diri, di saat Ong Yat kalian tengah kurang enak badan dan sakit, kami datang mengganggu. Sebetulnya kami ini juga menyesali sekali waktu yang tidak bertepatan ini. Namun kami memiliki satu urusan yang penting, yang ingin kami sampaikan kepada Ong Yat kalian, dan karena itu kami meminta, jika kami memohon, agar Ong Yat kalian tidak meninggalkan tempat ini dulu. Oh ya, jika memang tidak salah, Ong Yat kalian itu yang bernama Hulukkan, bukan? Keponakan dari Kaisar sendiri Boan Chiu Tang jadi salah tingkah. Ia memang sering mendengar akan kehebatan Kong yang san. Ia pun mengetahui kepandayan Kong yang san sangat tinggi. Ia pun seorang yang berperangai sangat aneh sekali, dan sulit sekali untuk didekati maupun juga untuk dilawan. Pertama, ia paling sulit diajak berunding jika tengah menghadapi suatu persoalan. Tapi, untuk mengambil jalan kekerasan dengannya pun sulit karena kepandayannya yang memang tinggi. Karena dari itu, tidak mengherankan jika Boan Chiu Tang jadi salah tingkah. Memang Kong yang san terkenal sekali di daerah Provinsi Chiat Keng, sebagai perampok tunggal. Sebagai orang yang berkepandayan tinggi ia disegani, dan terlebih lagi dengan pekerjaannya sebagai begal tunggal yang acap sekali menurunkan tangan telengas dan kejam. Dan juga, ia pun tak pernah mengampuni orang-orang yang jatuh ke dalam tangannya. 20 tahun Kong yang san malang melintang, selama itu boleh dibilang ia tidak pernah memperoleh tandingan. Cuma saja, lima tahun terakhir sejak peperangan dan kerajaan Song Selatan jatuh dalam tangan Kublai Khan, maka Kong yang san telah lenyap dan ia seperti yang tidak pernah muncul dalam rimba persilatan. Tidak ada seorang pun yang mengetahui di mana ia sekarang berada. Namun tidak disangka-sangka, justru ia telah muncul di gedung hulukan. Sebelumnya banyak orang rimba persilatah menduga begal tunggal yang tangannya telengas itu, telah menghembuskan napasnya yang terakhir oleh serangan penyakit yang ganas. Tapi kini ia berdiri segar bugar di hadapan Bun Siutang. Setelah menenangkan goncangan hatinya, Bun Siutang berpikir, Hem, mustahil kami belasan orang tidak bisa menghadapi, kalian bertiga. Kepandayan kalian boleh tinggi, tapi kami akan mengantarkan jiwa untuk melindungi Giyok Siye, berpikir seperti itu, cepat-cepat Bun Siutang menjura lagi kepada Kong yang san, katanya, Kong yang tai hiap, sebetulnya ada kata-kata apakah yang hendak disampaikan tai hiap buat ong ya kami? Kong yang san mengibaskan seruling emasnya ia tertawa, yang lebih mirip dengan menyeringai, melirik kepada kawannya yang kurus kerempeng berpakaian sebagai pelayan yang tak hentinya tengah mengibaskan kipas emasnya. Katanya, adikku, apa yang ingin kita katakan kepada ong ya dari bun tai jin, muka Bun Siutang berubah merah, karena ia disebut bun tai jin, pembesar Bun. Ia tahu dirinya tengah diejek, walaupun ia sebagai pahlawan kerajaan, tapi jika orang mengejek dengan sebutan bun tai jin, jelas ia tersinggung. Ada sebabnya, ia orang han, dan hanya bertekuk lutut pada kerajaan penjajah bekerja untuk bangsa buan. Dan jika ada orang yang sengaja memperolok-olok sebutannya dengan bun tai jin, ia jadi malu bercampur murka. Sedangkan kawan Kong yang san, yang berpakaian sebagai pelajar sambil mengibaskan-ngibaskan kipasnya telah tertawa. Aneh sekali suara tertawanya, tidak sedap didengar, dan seperti suara wanita, perlahan dan juga suara tertawanya itu mengandung nada maupun hawa pembunuhan. Ya, memang kita memiliki persoalan yang penting dengan ong ya dari bun tai jin, katanya kemudian setetah tertawa panjang, sambil berkata begitu tampak ia melangkah perlahan-lahan mendekati bun siutang. Malah waktu masih terpisah beberapa tombak, dengan gerakan yang perlahan ia mengerakkan kipas emasnya. Luar biasa, dari kipasnya menyambar angin yang menyampok kuat sekali kepada bun siutang. Waktu itu memang bun siutang telah bersiap-siap untuk menghadapi segala kemungkinan, namun tidak urung ia kaget juga waktu serangkum angin yang kuat sekali menerjang kakinya. Dan juga di waktu itu kuda-kudanya telah tergempur. Ketika bun siutang cepat-cepat memperbaiki kuda-kuda sepasang kakinya justru sudah terlambat. Karena kawan Kong Yang San mengibaskan kipasnya lagi, seketika tubuh bun siutang terjengkang, bergulingan di lantai diiringi teriakan kaget bercampur kesakitan. Kong Yang San tertawa bergelak-gelak menyaksikan semua itu, dan ia telah melangkah maju juga. Hulukkan katanya dengan suaranya nyaring dan bengis. Kau silahkan memilih menyerahkan Giyok Siye pada kami atau memang kalian semua akan binasa setelah berkata begitu. Kong Yang San tertawa bergelak-gelak. Belasan orang kawan bun siutang, para pahlawan kerajaan segera melompat maju untuk mengepung Kong Yang San dan dua orang kawannya itu, mereka menyadari bahwa bahaya tengah mengancam mereka. Tapi, kawan Kong Yang San yang berpakaian sebagai pelajar telah mengibaskan kipas emasnya. Seketika bergemuruh suara mendurunya angin yang kuat. Tiga orang pahlawan kerajaan terjung ke bergulingan. Mereka merasakan tulang-tulang mereka seakan juga hendak terlepas. Hulu Kan waktu itu tidak berani membuang-buang waktu, ia memutar tubuhnya, segera berlari akan menyingkirkan diri. Namun Kong Yang San mana mau membiarkan Hulu Kan pergi begitu saja. Bukanlah Giyoksie berada di saku Hulu Kan karena itu, segera juga ia menjejakan kakinya, tubuhnya melesat pesat sekali, dia pun telah membentak bengis. Hulu Kan, kau jangan bermimpi untuk pergi dari tempat ini dengan selamat jika tidak mau menyerahkan Giyoksie kepada kami. Terimalah ini ia menggerakkan serulingnya, dan berkesiuran angin yang kuat sekali ke punggung Hulu Kan, malah, ujung seruling itu bermaksud akan menotok jalan darah yang huhiat di punggung Hulu Kan. Dan serangan itu bukan totokan sembarangan, itulah totokan yang bisa mematikan korban totokan itu. Hulu Kan memang tidak memiliki ilmu silat yang berarti, dia cuma mahir menunggang kuda dan melepaskan panah. Karena itu biarpun ia merasakan di belakang punggungnya menyambar angin serangan yang begitu kuat, akan tetapi tetap saja dia tidak berdaya untuk menghindari diri. Malah di waktu itu terlihat, dia hampir saja tertotok. Jika memang tidak ada seorang pahlawan kerajaan, yang telah melesat pesat dan menggerakkan pedangnya, menangkis dengan kuat, sehingga membuat seruling dari Kong Yang San melesat ke samping, tidak berhasil menotok tepat pada sasarannya. Hulu Kan walaupun tidak memiliki ilmu silat, namun sebagai seorang yang cerdik segera juga dia membuang dirinya ke samping bergulingan di lantai. Barulah kemudian dia melompat berdiri lagi. Celakanya justeru dia berdiri, Hulu Kan segera mengetahui bahwa Giyoksia yang tadi telah keluar dan terjatuh menggelepak di lantai. Mengetahui itu, cepat-cepat Hulu Kan memutar tubuhnya. Dia bermaksud berjongkok untuk mengambil Giyoksia itu. Cuma saja Kong Yang San yang juga melihat Giyoksia jatuh ke lantai dan menggelepak di situ, tidak mensiasiakan waktu lagi, ia melesat cepat sekali. Tubuhnya bagaikan seekor elang, melompat menubruk Giyoksia. Gerakan Hulu Kan mana bisa menyamai kecepatan gerakan tubuh Kong Yang San. Karena itu, Kong Yang San yang tampak akan menguasai Giyoksia. Kong Yang San gembira bukan main melihat sebentar lagi Giyoksia akan terjatuh di dalam tangannya, dan untuk selanjutnya tidak begitu sulit ia mempertahankannya, karena kepandainya yang memang tinggi sekali. Tapi di kalah tangan Kong Yang San yang terlulur tinggal satu tombak lagi, justru di waktu itu terlihat betapa sesosok tubuh menerjang nekat sekali, sengaja sosok tubuh itu membenturkan tubuhnya kepada tubuh Kong Yang San. Kemudian ia telah mengulurkan tangannya bermaksud akan mengambil Giyoksia. Bukan main murkanya Kong Yang San, karena dengan dibentur tubuhnya orang itu gagalah usaha Kong Yang San untuk memperoleh Giyoksia, tubuhnya sampai terdorong beberapa tombak. Orang itu tidak lain Bun Siutang. Rupanya tadi setelah terpelanting, Bun Siutang cepat sekali melompat berdiri. Betapa kagetnya Bun Siutang ketika menyaksikan bahwa Giyoksia tengah terancam dirampas oleh Kong Yang San, di waktu mana tubuh Kong Yang San tengah melayang di tengah udara. Sedangkan Hulu Kong Yang memang tidak memiliki ilmu silat tentu tidak bisa untuk mempertahankan Giyoksia dari sambaran Kong Yang San dengan segera tanpa berpikir dua kali lagi, Bun Siutang segera melompat untuk menerjang tubuh Kong Yang San. Usahanya memang berhasil, benturan yang dilakukannya dengan sekuat tenaga, membuat tubuh Kong Yang San oleng dan uluran tangannya hendak merampas Giyoksia jatuh di tempat kosong. Mempergunakan kesempatan Bun Siutang sendiri yang telah menyambar Giyoksia. Ia berhasil, Giyoksia dicekalnya sangat kuat. Malah melesat ke tengah udara, dia bermaksud melarikan diri dari ruangan. Kong Yang San yang tengah murka segera membentak, mau kabur kemana kau membangi itu serulingnya telah bekerja, dia melompat sambil menotok. Bun Siutang merasakan sambaran angin serangan seruling lawan, dia mempergunakan tangan kirinya buat menangkis ke belakang, tapi tubuhnya tetap meluncur, dan ketika tangannya saling bentur dengan seruling Kong Yang San, justru tubuhnya itu telah terpental semakin kuat, sebab di saat itu tubuhnya seperti didorong oleh kekuatan yang hebat berasal dari seruling lawan. Bun Siutang gembira sekali, ia yakin akan dapat melarikan diri keluar. Di dalam beberapa detik itu ia sudah memutuskan, begitu ia tiba di luar, maka dia akan melarikan diri sekuat tenaganya, dia akan menyembunyikan diri dan jika telah aman dia akan langsung melakukan perjalanan ke kota raja, untuk menyerahkan langsung Giyoksie kepada Kaisar Kublaikan. Dengan demikian sudah terbayang betapa hadiah yang akan diterimanya. Dan juga sedikitnya Kublaikan akan memberikan pangkat yang tidak rendah. Dan sudah tidak mau memikirkan lagi, keselamatan hulukan. Tapi di saat dia tengah gembira seperti itu, justru tiba-tiba dadanya seperti dihantam palu yang besar sekali, matanya menjadi gelap dan tubuhnya seperti menubruk sesuatu yang keras melebih baja. Terpental balik, jatuh ambruk di lantai dan kemudian pingsan. Rupanya, di kalabun Siutang menangkis serangan seruling Kong Yang San, ia segera menggerakkan tangan kirinya ke belakang dengan kepalanya menoleh ke belakang dan juga melirik. Namun tidak diketahuinya bahwa kawan Kong Yang San yang seorangnya lagi yang tubuhnya tinggi besar dengan muka empat persegi yang berpakaian sebagai petani dan membawa senjata pacul yang terbuat baja hitam itu, tetah diayunkannya dengan kuat. Tentu saja dada Bun Siutang seperti memapak pacul itu, dan seketika dia telah kena dihantam kuat sekali. Itulah sebabnya mengapa tubuh Bun Siutang terpental dan bergulingan ke belakang, terbanting di lantai dan pingsan tidak sadarkan diri. Kong Yang San berdua dengan kawannya yang berpakaian seperti petani itu sering tak melompat kepada Bun Siutang, mereka mengambil giyok siye. Namun enam orang pahlawan kerajaan segera mengepung mereka, menghalangi mereka mengambil giyok siye yang masih tercekal di tangan Bun Siutang. Ternyata, Kong Yang San memang benar-benar lihai, sebab dia bisa memergunakan serulinya dengan cepat sekali, setiap serangannya tentu berhasil merubuhkan seorang lawan. Setelah menggetahkan serulinya beberapa saat, tampak empat orang kawan Bun Siutang rubuh tidak bergerak, sebab tertotok sedangkan kawan Kong Yang San juga telah berhasil menotok jalan darah seorang pahlawan kerajaan, menghantam punggung seorang pahlawan kerajaan yang lainnya dengan paculnya. Seketika orang itu pingsan. Tapi waktu itu telah datang empat orang pahlawan kerajaan yang lainnya. Kedua orang itu, Kong Yang San berdua dengan kawannya yang berpakaian sebagai petani itu, telah menghadapi empat orang pahlawan kerajaan. Kali ini tidak mudah Kong Yang San berdua kawannya merubuhkan empat orang pahlawan ini, karena keempat orang pahlawan kerajaan ini justru memiliki kepandaian yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Tidak kesabar lagi Kong Yang San menyerang semakin hebat, dan dia ingin cepat-cepat bisa merubuhkan empat orang pahlawan itu, karena memang ia sudah tidak sabar ingin merampas Giyok Siye. Di kalah Kong Yang San dan kawannya yang berpakaian sebagai petani sibuk menghadapi empat orang pahlawan kerajaan itu, pertempuran yang melibatkan mereka pada keadaan yang tidak memungkinkan memecah perhatian, justru kawan Kong Yang San yang seorang itu, yang berpakaian sebagai pelajar, telah melompat ke samping tubuh Bun Siu Tang yang masih pingsan. Sambil tertawa dengan ada yang nyaring melengking seperti tertawa seorang wanita dia telah mengambil gigi, Giyok Siye dan menjejakan kakinya, tubuhnya melesat keluar ingin meninggalkan gedung itu. Kong Yang San berdua kawannya yang berpakaian sebagai petani jadi girang, mereka yakin, begitu kawan mereka dapat mengambil Giyok Siye dan bisa melarikan diri, niscaya Giyok Siye sudah jatuh ke dalam tangan mereka. Jika sebelum tadi Kong Yang San berdua kawannya mati-matian buat merubuhkan empat orang pahlawan itu, sekarang mereka justru hanya melihat keempat orang pahlawan kerajaan itu, agar tidak sempat mengejar kawannya yang berpakaian sebagai pelajar. Empat orang pahlawan itu segera juga kebuakan dan bingung, mereka sempat menyaksikan betapa Giyok Siye telah kena diambil oleh kawannya Kong Yang San, karena itu mereka berusaha memisahkan diri dari dua orang lawan mereka, untuk mengejar kawan Kong Yang San yang seorang itu. Akan tetapi mereka tidak berhasil, karena usaha mereka selalu gagal, di mana Kong Yang San berdua kawannya yang bersenjata pacul selalu merintanginya. Dengan gerakan naga melompat ke Mega, tampak salah seorang pahlawan kerajaan yang berusia 50 tahun, rupanya nekat hendak mengejar orang yang melarikan Giyok Siye. Dia tidak membiarkan totokan seruling. Poan keampitnya dan tubuhnya melesat hendak keluar dari kalangan. Teranggak senjata Kong Yang San saling bentur keras sekali dengan senjata orang itu. Dan tubuh orang itu, dengan meminjam tenaga serangan seruling Kong Yang San, melesat ke arah pintu. Pahlawan kerajaan ini memang nekat dan kalap, walaupun bagaimana ia hendak mencegah dirampasnya Giyok Siye. Kong Yang San tertawa dingin, hemau kemana kau membarungi dengan itu tubuhnya juga telah mengejar dengan pesat, seruling dua kali bergerak akan menotok. Dia mempergunakan jurus capung mematuk air tiga kali dan dia juga telah menghantam lagi dengan jurus berikutnya, harimau menggoyangkan ekornya di mana serulingnya telah menyambar ke jalan darah yang mematikan di punggung pahlawan kerajaan tersebut, karena yang diincarnya adalah jalan darah Wietiong Hiat. Kali ini pahlawan kerajaan tersebut tidak berani berlaku ayal, ia menangkis tapi, itulah serangan menggertak berlaka karena Kong Yang San segera menarik pulang serulingnya, disusul kemudian dengan totokan sesungguhnya mempergunakan jurus yang liu bergoyang dihembus angin di mana serulingnya digentakan dan tidak diketahui arah dan sasaran mana yang dipilihnya, karena serulingnya itu seperti juga mengincar delapan jalan darah di tubuh pahlawan kerajaan yang seorang itu. Karena tengah bingung dan pikirannya juga kalut melihat Giyoksia dilarikan musuh makap pahlawan kerajaan itu tambah panik melihat datangnya serangan aneh seperti itu. Ia berusaha menyempok dengan poan keampitnya cuma saja dia gagal. Totokan dari lawannya, yang disangka akan menotok lengannya ternyata menyambar ke perutnya, tidak ampun lagi seketika ia rubuh terguling tidak bisa bergerak lagi. Malah di waktu itu juga terlihat, Betapa seruling dari Kong Yang San tidak diam saja setelah berhasil menotok salah satu jalan darah di tubuh pahlawan kerajaan itu. Dia mengempelang kepala pahlawan kerajaan itu. Tuk batok kepala dari pahlawan kerajaan itu telah kena dihantam dan seketika remuk. Napasnya juga seketika melayang meninggalkan raganya. Itulah ketelengasan dari Kong Yang San, Dia tidak mau rawal lagi, kalau-kalau nanti pahlawan kerajaan itu, yang berhasil membebaskan diri dari totokan akan mempersulit lagi, dan ia lebih baik memilih membunuh mati saja pahlawan kerajaan tersebut. Sedangkan si petani yang bersenjata pacul itu telah menyerang hebat kepada sisa tiga orang pahlawan kerajaan. Dia menggerakkan paculnya yang diputarnya dengan cepat, angin menderu-deru dengan dasyatnya. Segera tiga pahlawan kerajaan itu berhasil menenangkan hati mereka, karena mereka menyadari, jika mereka tidak bisa tenang berarti mereka akan rubuh dan terbinasa di tangan lawan mereka yang telengas itu. Mereka tidak mau memikirkan giyoksiai lagi, mereka bertiga segera menggabung tenaga dan pikiran menjadi satu, mereka menyerang dengan kerjasama yang baik, dan setiap serangan mereka juga mengandung maut bagi lawan. Begitulah, mereka melakukan pertempuran dengan seru, mati-matian seakan juga mempertaruhkan jiwa masing-masing. Kong yang san segera berseru pada kawannya, anak kambing di bawah harimau, dan ia sendiri telah melesat keluar untuk berlalu dengan kata-kata sandi itu. Ia ingin menganjurkan pada kawannya agar meninggalkan tiga orang pahlawan kerajaan itu, karena giyoksiai telah dibawa pergi oleh kawan mereka. Petani yang bersenjata pacul tidak membuang waktu lagi mendesak dengan paculnya yang menyambar dengan hebat sekali, dia memutarnya ke sana kemari dengan tenaga serangan yang mendatangkan angin menderuderu. Dan di waktu lawan-lawannya mengelak mundur, ia mempergunakan kesempatan itu buat menjejakan kakinya, tubuhnya seketika melambung ke dekat pintu, dia menyusul Kong yang san untuk melarikan diri. Tapi baru saja tubuhnya hinggap di lantai dekat pintu, mendadak sekali mendengar jeritan. Aduh disusul dengan suara buk-buk beberapa kali, dan sosok tubuh melayang menyambar kepada dirinya, maka dengan terkejut, dengan mengeluarkan seruan heran dan kaget, tampak si petani yang bersenjata pacul itu mengayunkan paculnya, dia ingin memacul sosok tubuh yang tengah melayang menyambar ke dirinya. Tapi waktu paculnya digerakan, dia bisa melihat jelas bahwa sosok tubuh yang tengah menyambar ke dirinya tidak lain dari kawannya sendiri, yaitu Kong yang san. Bukan main terkesiap hati si petani, dia segera mati-matian, menarik pulang paculnya agar paculnya itu tidak menyerang kawannya sendiri. Tapi karena menyambarnya sosok tubuh itu cepat sekali, dia pun terpaksa harus membuang dirinya sendiri bergulingan di lantai. Jika tidak tubuhnya akan kena diterjang oleh Kong yang san dan paculnya akan menghantam Kong yang san. Dan baru saja dia ingin bangkit didengarnya suara bantingan yang keras sekali, karena Kong yang san terbanting di lantai. Demikian juga terdengar suara jeritan tertahan, yang seperti tidak bisa keluar dari leharnya. Belum lagi berkurang rasa kaget dan herannya, si petani melihat keadaan kawannya itu, tahu-tahu berkesiuran angin lagi yang menyambar kepada dirinya. Dia kaget tidak terkira, bersiap-siap dengan paculnya dia memutar tubuhnya. Kembali hatinya tercekat, terkesiap melihat yang menyambar ke dirinya tidak lain dua kawannya juga yang berpakaian sebagai pelajar. Dia melompat berkelit ke samping kanan, dan berusaha mengeluarkan tangan kirinya buat menjamret tubuh kawannya. Tapi gagal, tubuh kawannya terbanting di lantai, mengeluarkan suara jeritan tertahan, seperti suaranya juga itu menyumbat tenggorokannya. Paculnya untung saja bisa disinkirkan sehingga tidak memacul kawannya yang berpakaian sastrawan tersebut. Di waktu itu, segera juga dilihatnya, tepat di ambang pintu, melintang untuk menghalangi mereka keluar, sesosok tubuh berpakaian panjang, Tungsia, yang berwarna hijau, berdiri dengan tubuh yang tegak. Mereka lah seorang laki-laki tua yang jenggotnya telah memutih panjang dan muka dingin. Hati petani itu tambah terkesiap lagi setelah melihat jelas orang itu. Dia sampai mundur dua langkah ke belakang, dengan tubuh agak tergetar. Jantungnya tergoncang keras, matanya terbeliak lebar-lebar, samar-samar terdengar dia mengucapkan, O-e-ye! O-e-ye! Lo ciampuwe! O-e-ye! Yok! Sutanda seru seakan juga tidak mempercayainya apa yang dilihatnya. Sosok tubuh berbaju hijau tersebut tertawa dingin, Katanya dengan tawar, Hem, kalian ternyata bermaksud memiliki giyok siye, Sungguh suatu cita-cita yang terlalu melambung tinggi dan, Tahukah kalian, jika memang kalian menginginkan giyok siye, Berarti kalian harus mempersembahkan jiwa kalian. Kata orang itu dibarengi dengan tangannya yang digerak-gerakan Untuk menimang-nimang giyok siye yang telah dirampasnya dari tangan kawannya Kong Yang San. Orang itu memang tidak lain O-e-ye! Yoksu, Majikan Pulau Toho Ateu. Tubuh si petani jadi tergoncang keras sekali, Dan dia mencelos setelah yakin bahwa orang yang berdiri di ambang pintu memang tidak lain dari O-e-ye! Yoksu. Dengan demikian kandaslah cita-citanya. Ia mengetahui manusia apa O-e-ye! Yoksu. Dan walaupun sekarang ini dia tumbuh sepasang sayap dan punya enam tangan tiga kepala, Jangan harap dia bisa menghadapi tokoh rimba persilatan yang sakti itu. Kepandaian O-e-ye! Yoksu yang sempurna itu memang sukar dijajaki, Dan ia meyakinkan dirinya sendiri, Begitu ia menyerang O-e-ye! Yoksu justru ia sendiri yang akan terbinasa. Lututnya juga seketika jadi lemas. Tanpa disadarinya, dia telah menekuk kedua kakinya, berlutut, dan memanggut-manggutkan kepalanya. Ampunilah, ampunilah si Yaujin, hamba yang rendah. Harap O-e-ye! Yoksu mengampuni kami dia sesambatan. O-e-ye! Yoksu berdiri tegak dengan muka yang dingin, Tidak terlihat perasaan apapun juga pada mukanya itu, Sehingga mukanya yang dingin itu bagaikan muka mayat. Pucat dingin dan tidak ada senyumnya. Tangannya masih juga menimang-nimang di Yoksu. Demikian juga halnya dengan tiga orang pahlawan kerajaan, Yang jadi ketakutan setelah mengetahui yang muncul itu O-e-ye! Yoksu, Tokoh sakti, majikan pulau Tohoatu. Mereka pun menggigil dan berlutut. Mereka tahu perangai O-e-ye! Yoksu, Yang bisa turunkan tangan telengas di samping memang kepandainya yang sangat tinggi dan sulit untuk dihadapi. Karena dari itu mereka pun cepat-cepat memanggut-manggutkan kepala berulang kali sambil memohon pengampunan. Demikian takutnya orang-orang tersebut, Malah sikap mereka memuakan hati O-e-ye! Yoksu, Ia berdiam diri saja, sampai akhirnya ia bertanya dengan suara yang dingin. Apakah kalian melihat seorang, anak laki-laki berusia 10 tahun lebih? Ia memiliki tubuh yang berbulu, Suara O-e-ye! Yoksu terdengar perlahan sekali, Sambil bertanya ia menyapu sekeliling ruangan tersebut. Salah seorang dari tiga orang kerajaan itu telah mengangkat kepala. Ia segera dapat menduga, tentu yang dicari O-e-ye! Yoksu adalah Kim Le. Bukankah Kim Le memang sudah mengakui bahwa kongkongnya adalah O-e-ye! Yoksu? Dan rupanya pernyataan anak itu memang tidak salah. Rasa takut semakin hebat mengusai hatinya untuk bermuka-mukaan pada O-e-ye! Yoksu, Segera juga pahlawan kerajaan yang seorang itu berkata, Apakah, apakah O-e-ye! Yoksu mencari seorang anak bermuka seperti kera, Yang mengakui dirinya sebagai cucu O-e-ye! Yoksu baru selesai orang tersebut bertanya seperti itu, Berkelebat bayangan hijau, disusul dengan jeritan orang itu, Yang tubuhnya terpental keras. O-e-ye! Yoksu yang mendengar cucunya disebut bermuka kera jadi murka bukan main, Wajahnya dingin sekali ketika ia berkelebat melompat ke dekat orang itu. Demikian cepatnya ia bergerak, Sehingga yang terlihat cuma bayangan hijau belaka, Dan tangannya bekerja mengibas membuat tubuh orang itu terpental. Tapi tenaga kibasan itu demikian hebat, Menghantam dada pahlawan kerajaan yang seorang itu, Membuat dia sesak napas, Pandangan matanya gelap dan pingsan menggeletak di lantai Tidak sadarkan diri setelah memuntahkan darah segar dua kali. Masih untung O-e-ye! Yoksu turunkan tangan tidak terlalu keras Dan memang tidak bermaksud mengambil jiwanya. Jika saja O-e-ye! Yoksu menambahkan tenaganya sedikit lagi pada kibasan tangannya itu Niscaya akan membuat pahlawan kerajaan itu terbinasa di saat itu juga. Dan O-e-ye! Yoksu sendiri menyesal telah membuat orang itu rubuh pingsan, Bukankah justeru orang itu yang mengetahui di mana adanya Kimlo? Tapi seketika ia teringat masih ada beberapa orang pahlawan kerajaan yang lainnya, Segera juga ia memutar tubuhnya. Kebetulan dilihatnya dua orang pahlawan kerajaan dan si petani bersenjatakan pacul itu Tengah melesat akan melarikan diri ke dekat pintu. Rupanya mereka hendak mempergunakan kesempatan O-e-ye! Yoksu meninggalkan pintu, Mereka mau melarikan diri. Mau kemana kalian tegur O-e-ye! Yoksu dengan suara yang dingin, Malah tubuh O-e-ye! Yoksu telah melesat sangat cepat sekali, Tangannya digerakan, Maka terdengar seruan kaget tiga orang itu, Tubuh mereka terpelanting kembali ke dalam ruangan. Begitu cepat O-e-ye! Yoksu menyusui mereka dan juga serangannya membuat tiga orang itu tidak keburu melangkah keluar dari pintu. Malah si petani yang bersenjata pacul tersebut, Tadi waktu O-e-ye! Yoksu ingin mengulurkan tangannya hendak menjambak bunggungnya buat melemparkannya, Dia berusaha menyapu dengan paculnya. Dia bermaksud mencegah agar dirinya tidak kena dicengkeram, Tentu jelas ia masih memiliki kesempatan buat melarikan diri keluar dari pintu itu. Cuma saja, justru yang dihadapinya adalah tokoh sakti yang kepandainya sulit untuk dijajaki lagi, Karenanya ayunan paculnya itu seperti menghantam tempat kosong, dan tubuhnya yang terjerunuk. Waktu dia berusaha memperkuat dan memperbaiki kuda-kuda sepasang kakinya, Justru di waktu itu O-e-ye! Yoksu menghantam dengan telapak tangannya pada punggung orang itu, Sehingga dia merasakan tulang punggungnya seperti juga hendak patah hancur, Dia terjerunuk dan terguling di lantai. Kemudian, untuk sejenak lamanya dia tidak bisa bangun, Dia merintih kesakitan. Manusia-manusia tidak tahu malu menggumam O-e-ye! Yoksu dengan suara yang dingin menyeramkan. Kalian merupakan manusia rendah yang tidak perlu dibiarkan hidup lebih lama lagi. Sekarang aku yakin, pasti kalian yang telah mengganggu cucuku setelah berkata begitu, O-e-ye! Yoksu yang telah berdiri tegak kembali di ambang pintu mengawasi dengan sorot metu yang sangat tajam. Dua orang pahlawan kerajaan dan si petani bersenjata pacul itu menggigil ketakutan. Malah si petani telah bilang dengan suara gemetar, O-e-ye! Lociampua, sungguh, sungguh kami tidak tahu menahu perihal cucu O-e-ye! Lociampua, Kami datang kemari untuk mencari hulukan, Dan kami tak pernah melihat seorang anak lelaki yang lociampua maksudkan. Tapi O-e-ye! Yoksu tak melayani kata-kata orang itu. Ia menoleh mengawasi tajam kepada dua orang pahlawan kerajaan itu, katanya Bengis, cepat beritahukan, Di mana cucuku dua orang pahlawan itu menyadari, sulit sekali mereka berharap bisa hidup terus, Karena usaha mereka untuk melarikan diri telah gagal, berarti O-e-ye! Yoksu tidak akan mengampuni mereka. Kami-kami cuma mengurungnya, mengurungnya kata salah seorang di antara mereka dengan suara yang tidak lancar. O-e-ye! Yoksu tidak sabar, tubuhnya berkelebat. Belum lagi pahlawan kerajaan yang seorang itu menyadari apa yang terjadi, Justeru bajunya telah dicengkeram oleh O-e-ye! Yoksu yang mengangkat tubuhnya. Di mana cucuku bengis sekali suaranya. Pahlawan kerajaan itu ketakutan, tubuhnya menggigil. Dia pun telah menunjuk ke arah dalam ruang itu. Di kamar itu katanya tergagap. Baiklah O-e-ye! Yoksu membanting rubuh orang itu ke lantai. Sekarang kalian masing-masing masih mau hidup atau tidak pahlawan kerajaan itu yang telah merangkak untuk berlutut, Segera mengangguk-anggukkan kepalanya, tubuhnya menggigil, Begitu juga dengan kawannya, dan si petani bersenjata pacul. Mereka melihatnya, betapa lihainya O-e-ye! Yoksu karena mereka yang biasanya garang dengan kepandayan yang lumayan, Kini dihadapan O-e-ye! Yoksu seperti juga mereka anak-anak kecil yang tidak berdaya apa-apa. Mereka dapat diperlakukan sekehendak hati oleh O-e-ye! Yoksu. Bahkan setiap kali O-e-ye! Yoksu menyerang mereka, Sama sekali mereka tidak memiliki kesempatan buat menghindarkan diri. Karena dari itu, mereka jadi tambah ketakutan, mereka mengangguk-anggukkan kepala mereka. Kami memang ingin memohon kemurahan hati O-e-ye! Yoksu menyahuti mereka serentak. Hem, mendengus O-e-ye! Yoksu! Baik! Kalian akan diampuni dan cukup jika kalian menghadiahkan dua daun telingamu masing-masing. Ayo potong dua daun telinga kalian masing-masing. Rupanya mereka menyadari itulah hukuman yang paling ringan buat mereka, Sama sekali tak berani merayal, Karena mereka khawatir kalau saja O-e-ye! Yoksu merobah pendiriannya lagi. Cepat-cepat dua orang pahlawan kerajaan menggerakkan pedang mereka. Bles! Bles sepasang daun telinga mereka masing-masing telah ditebas putus. Darah seketika mengucur deras sekali. Tapi mereka sambil menahan sakit, telah berlutut lagi, Apakah, apakah sekarang kami boleh pergi O-e-ye! Lociampulhem dingin sekali wajah O-e-ye! Yoksu! Menggelindinglah kalian dua orang pahlawan kerajaan itu tidak berani berayal. Mereka segera menganggukan kepala mereka satu kali dan hendak berlalu. Tunggu dulu bentak O-e-ye! Yoksu, Kalian baru boleh pergi jika cucuku telah dibawa kemari muka kedua pahlawan kerajaan itu berubah pucat. Mereka memutar tubuh, setelah saling lirik, akhirnya cepat-cepat mereka berlari ke dalam. O-e-ye! Yoksu mengawasi si petani yang bersenjata pacul itu. Kau rupanya lebih sayang daun telingamu dari jiwamu tanyanya tawar. Muka petani itu pucat pias. Dia ragu-ragu tapi tubuhnya semakin menggigil, tapi akhirnya dia jadi neka tahu-tahu dia telah menerjang pada O-e-ye! Yoksu mengayunkan paculnya. Dia memang biasanya mengandalkan kepandainya malang melintang di dalam kalangan Keng Ao, sekarang. Berhadapan dengan O-e-ye! Yoksu dia mati kutu. Memang dia mendengarnya bahwa O-e-ye! Yoksu merupakan seorang tokoh sakti, tapi dia tak yakin kalau memang melakukan perlawanan dekat, bisa terbinasa dengan mudah. Dia menyerang karena dia tidak rela daun telinganya dikutungkan. Dan paculnya itu menyambar cepat sekali pada O-e-ye! Los Hiya! O-e-ye! Yoksu semakin dingin mukanya, dia mengawasi pacul itu menyambar semakin dekat padanya. Tapi sama sekali O-e-ye! Yoksu tidak bergerak dari tempatnya berdiri, cuma matanya saja yang bersinar semakin tajam dibandingkan dengan tadi. Terdengar suara jeritan yang menyayatkan hati, tubuh si petani yang tengah meluncur di tengah udara, mendadak merandek karena kena dikibas oleh lengan baju O-e-ye! Yoksu, malah mukanya seketika pucat pias seperti putihnya kertas, dan tubuhnya terapung di tengah udara, di mana belum lagi tubuhnya meluncur turun terbanting di lantai, justru mulutnya telah terpentang menyusuli jeritannya itu dengan memuntahkan darah segar berapa kali. Tubuhnya segera ambruk di lantai tidak bergerak lagi, karena waktu tubuhnya tengah meluncur turun, napasnya pun telah berhenti. Rupanya O-e-ye! Yoksu telah turunkan kematian buatnya. Lama juga O-e-ye! Yoksu berdiri di situ, dia mengawasi banyak orang yang pingsan, termasuk Hulu Khan dan pahlawan kerajaan lainnya. Dan dua orang pahlawan kerajaan yang tadi diperintahkannya membawa Kim Lo belum lagi muncul, dia jadi curiga segera tubuhnya berkelebat ke ruang dalam, ia melihat dua orang pahlawan kerajaan itu tengah berdiri mematung di depan kamar yang pintunya telah dibuka lebar. Tubuhnya menggigil keras terlebih lagi waktu mereka melihat O-e-ye! Yoksu mendatangi, mereka kebingungan sekali. Muka mereka pucat pias. Malah mereka cepat-cepat berlutut memanggut-manggutkan kepala, sampai kening mereka membentur lantai dengan keras. Ampuni kami lo ciampuwe! Ampuni kami meratap mereka. Hati O-e-ye! Yoksu tercekat, dia segera membentak, mana cucuku telah-telah diculik orang, O-e-ye! Lo ciampuwe menyahuti dua orang pahlawan kerajaan itu dengan suara gemetar, tubuh mereka menggigil. O-e-ye! Yoksu melompat masuk ke dalam kamar. Dia pun jadi tertegun, matanya terpentang lebar. Kamar itu kosong, tapi pada dinding sebelah kanan tampak tembok telah berlobang besar sekali. Rupanya telah dihantam oleh sesuatu kekuatan yang sangat kuat dan di atas tembok, yang tepat di bagian dekat lobang yang besar itu, terlihat tulisan-tulisan dari tenaga yang sangat kuat, karena tampaknya huruf-huruf di tembok itu ditulis dengan mempergunakan jari telunjuk, tembok itu telah melesak dan lekuk-lekuk membentuk huruf, dan juga bunyinya agak luar biasa, aku membutuhkan darah sintong, anak ajaib, ini, karena itu aku mengembilnya. Harap kalian mengetahuinya. Aku Mo In Kim Kun, iblis awan pukulan emas, sangat berterima kasih sekali pada kalian, menggigil tubuh O-e-ye! Yoksu karena menahan murka. Tidak peduli iblis mana atau setan dari neraka sekalipun, tentu O-e-ye! Yoksu akan membinasakannya, jika berani mengganggu cucunya. Terlebih lagi di tembok itu ditulis dengan kata, aku membutuhkan darah sintong ini, bahwa itu merupakan sesuatu yang sangat menyakitkan hati O-e-ye! Yoksu. Karena berarti orang itu, yang menyebut dirinya sebagai Mo In Kim Kun, akan membunuh Kim Lo dan mengambil darahnya. Tanpa memperdulikan lagi dua orang pahlawan kerajaan itu, yang masih ketakutan menggigil berlutut, karena mereka menduga O-e-ye! Yoksu pasti murka dan menurunkan tangan kematian padanya. O-e-ye! Yoksu setelah melompat keluar dari lobang di tembok itu, ternyata tembok itu menghubungi dengan di luar dekat pekarangan gedung hulukan. Dan setelah melesat ke atas tembok, maka terlihat jalan raya. Rupanya Mo In Kim Kun mengambil jalan raya itu, sebab tidak ada jalan lainnya. Dilihat dari debu pada tembok itu, yang masih mengepul di dalam ruangan, maka O-e-ye! Yoksu yang memang berpengalaman, dapat menduganya bahwa Mo In Kim Kun tentu belum pergi jauh. Ia mementangkan ginkangnya, tubuhnya secepat angin telah melesat menyusuri jalan itu. Berlari belasan li, tiba di pinggiran kota, dia terus berlari ada dua jalur jalan ke kiri ke kanan, O-e-ye! Yoksu ragu-ragu sejenak, namun matanya yang tajam melihat di atas tanah ada tanda bekas tapak kaki, walaupun tidak begitu jelas, namun dia segera menduga tentunya Mo In Kim Kun telah menempuh jalan yang ke kanan itu. Dia segera mengempos semangatnya, dan mengejarnya. Benar saja, setelah berlari beberapa li, dia melihat sesosok bayangan di depannya. Dia pun mendengar suara tertawa bergelak-gelak di depannya itu, Hai 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 hai! O-e-ye! Loh sia! Mari kita adu lari! Mengapa sejak tadi kau seperti orang bingung saja? O-e-ye! Yoksu tersadar. Rupanya Mo In Kim Kun itu mengetahui perihal dirinya, juga mengetahui tentang kedatangannya di gedung hulukkan. Dan memang Mo In Kim Kun itu, yang rupanya memiliki kepandayan tinggi, bermaksud hendak mempermainkan dirinya. Maka dari itu, O-e-ye! Yoksu tidak membuang waktu lagi, melesat berlari semakin cepat, sehingga saking cepatnya dia berlari, tidak dapat dilihat jelas wajah dan tubuhnya, cuma merupakan segulungan warna hijau dari warna bajunya. Mo In Kim Kun rupanya mengetahui O-e-ye! Yoksu mengejar lagi, dia berlari dengan di tangannya mengempit Kim Lu. Dia tidak juri, malah dia tertawa dan berlari lagi. Sekarang larinya semakin cepat. Ginkangnya rupanya mahir sekali. Jika tadi ia berlari tidak terlalu cepat, sehingga dia kena disusul O-e-ye! Yoksu itulah disebabkan Mo In Kim Kun memang sengaja hendak mempermainkan O-e-ye! Yoksu, sengaja hendak menunggu sampai O-e-ye! Yoksu datang dekat padanya, dan baru akan diajaknya lomba lari. O-e-ye! Yoksu jadi berpikir di dalam hatinya, entah siapa adanya orang itu yang bergelar Mo In Kim Kun tersebut. Dilihat ginkangnya, tampaknya dia pun seorang tokoh sakti. Tapi O-e-ye! Yoksu mana mau memperdulikan hal itu. Dia memang memiliki tabiat yang kukai dan sekarang dia telah ditantang oleh Mo In Kim Kun, karenanya dia mengerahkan tenaganya untuk berlari lebih cepat. Malah di hatinya telah timbul tekat, Jika saja sampai terkejar, Mo In Kim Kun itu akan dihajarnya sampai binasa. Terutama sekali untuk menyelamatkan Kim Lo dan juga untuk melampiaskan penasaran hatinya. Mo In Kim Kun memang memiliki ginkang yang terlatih mahir sekali, karena dia bisa berlari begitu cepat sekali. Jarak mereka, antara Mo In Kim Kun dengan O-e-ye! Yoksu, tidak semakin dekat. Tetap saja Mo In Kim Kun bisa menjaga jarak mereka itu seperti juga terpisah tetapi sejauh tiga tombak lebih. Dan Mo In Kim Kun sendiri berlari seperti bayangan saja, saking cepatnya sepasang kakinya seperti sudah menginjak tanah. Walaupun tangannya mengempit Kim Lo, rupanya tidak menjadi rintangan dan halangan buat dia berlari cepat. O-e-ye! Yoksu semakin penasaran. Dia mengetahui siapa-siapa di dalam rimba persilatan yang memiliki ginkang hampir berimbang dengannya, tapi tidak pernah dia mengetahui ada seorang Mo In Kim Kun yang memiliki ginkang yang berimbang dengannya. Benar-benar dia sangat penasaran, karena sejauh itu ia mengejar masih juga belum berhasil untuk menyandak dan memperpendek jarak antara dia dengan Mo In Kim Kun dengan segera O-e-ye! Yoksu mengerahkan tenaganya lagi, mengemposnya, dia mengeluarkan suara siulan yang nyaring, tubuhnya mencelat semakin cepat. Malah untuk memperlambat larinya Mo In Kim Kun, dia telah menyentil dengan jari telunjungnya. Ternyata dalam keadaan seperti itu, O-e-ye! Yoksu terpaksa harus mempergunakan ilmu sakti Etchie Sin Kang, yaitu jari tunggal yang sakti. Hebat memang angin serangan itu, walaupun mereka berpisah beberapa tombak, telah menduru menyambar punggung dari Mo In Kim Kun, dan membuat Mo In Kim Kun harus cepat-cepat mengibaskan tangan ke belakang. Hahaha, hanya sebegini saja kah kepandayan Dai I O-e-ye! Losia yang begitu terkenal menggetarkan rimba persilatan tertawa Mo In Kim Kun. Di waktu itu, O-e-ye! Yoksu semakin penasaran, dia telah menghantam lagi dengan sentilan jari sakti Etchie Sin Kang, dari tenaga yang dipergunakannya kali ini jauh lebih kuat, karena dia mempergunakan delapan bagian tenaga dalamnya. Di dalam hatinya juga berpikir, hentah siapakah orang ini dia memang sengaja untuk mempemainkan diriku. Belum pernah aku bertemu dengan dia tapi karena penasarannya itu, membuat O-e-ye! Yoksu tidak segan-segan untuk mempergunakan ilmunya yang setinggi dan telengas, jika memang serangan seperti itu mengenai lawannya pada sasaran yang tepat, tidak perlu di lawannya itu memiliki kepandayan yang tinggi, dia pasti akan celaka. Tapi kali ini Mo In Kim Kun tidak menangkis, dia cuma menggelak. Kero mengelakan serangan itu dilakukannya memang agak luar biasa, karena tubuhnya telah melesat ke depan lebih cepat tiga langkah, dengan begitu dia terhindar dari sentilan jari sakti O-e-ye! Yoksu. Dan juga telah membuat O-e-ye! Yoksu tertinggal semakin jauh juga. Karenanya O-e-ye! Yoksu kembali harus mengempos semangatnya, dia berusaha dan larinya Mo In Kim Kun, jika memang dia tidak mau tertinggal lebih jauh. Di waktu itu Mo In Kim Kun telah berkata lagi, dingin suaranya, O-e-ye! Losia, mari kita berlomba berlari. Mengapa engkau begitu pengecut men serang belakang? Ayo kerahkan tenagamu, mari kita berlomba berlari sambil berkata begitu, tampak Mo In Kim Kun telah mengerahkan tenaganya dan berlari terus semakin cepat, diiringi dengan suara tertawanya yang semakin nyaring. Dia memang sengaja hendak memerintahkan O-e-ye! Yoksu. Di waktu itu terlihat O-e-ye! Yoksu benar-benar sudah naik darah, ia bersiul satu kali lagi seketika dia berlari dengan pesat sekali, jauh lebih cepat dari tadi. Malah ketika tangan kanannya digetakan, dia telah membentak. Berhenti apakah kau kira aku seekor kuda yang mudah untuk diperintahkan berhenti? Jika memang kau memiliki kepandaian, kejarlah aku, dan susulah aku, barulah aku akan berhenti berlari mengejek Mo In Kim Kun. Tidak kepalang marahnya O-e-ye! Yoksu, dia mendeluh sekali, sampai dia merasakan dadanya seakan-akan hendak meledak. Di waktu itu dia telah mengeluarkan seluruh kekuatannya. Tanpa mereka sadari, kedua orang yang tengah saling kejar itu, hanya di dalam waktu yang sangat singkat, telah 20 li lebih yang mereka lalui. Tapi setelah berlari 10 li lagi, O-e-ye! Yoksu masih belum bisa mengimbangi lari dari orang itu. Mereka memang tampaknya seimbang ginkangnya, sebab mereka itu berlari terus dengan jarak pisah yang tidak pernah berubah, tidak semakin jauh dan tidak menjadi semakin dekat. Hem, jika saja kau terkejar, aku akan membuat engkau menjadi manusia tidak bisa menjadi setam pun tidak dapat berpikir di hati O-e-ye! Yoksu karena murka bukan main. Diam-diam dia juga menguatirkan sekali keselamatan jiwa Kim Lu. Setelah mengempos lagi semangatnya, barulah O-e-ye! Yoksu memperpendek setengah tombak. Tapi kini dia sudah berusia lanjut, walaupun memang gintangnya sangat mahir dan ilmu silatnya sempurna, toh faktor usia memegang peranan tidak kecil. Napasnya mulai memburu, dan napasnya itu juga agak pendek karena dadanya mulai sesak. Diam-diam O-e-ye! Yoksu mengeluh. Kalau saja 10 tahun yang lalu, niscaya sampai dimanapun muinkinkun melarikan diri, ia akan mengejarnya terus. Dan karena sudah menyadarinya bahwa tidak mungkin dia meneruskan Kero mengejar seperti itu, dia mengeluarkan 3 butir biji catur, dan melontarkannya. 3 butir biji catur itu menyambar ke kiri dan kanan kemudian yang sebutir lagi ke arah pinggang muinkinkun. Kero menyerang O-e-ye! Yoksu adalah menutup jalan larinya muinkinkun lebih jauh. Dan benar saja, menerima serangan aneh seperti itu, muinkinkun tidak berani main-main, dia telah mengibaskan tangannya yang satu untuk meruntuhkan biji catur yang menyambar ke pinggangnya, dia juga menjejakan kakinya, tubuhnya melesat ke udara, dia telah menghindarkan diri dari 2 biji catur yang lainnya. Dengan demikian, dia telah berhasil menghindarkan diri dari ancaman bahaya maut. Kalau saja salah satu dari biji catur itu mengenai sasarannya, niscaya lawan ini akan terbinasa diincar oleh biji catur itu adalah jalan darah yang mematikan. Membarengi dengan biji catur tersebut justru O-e-ye! Yoksu telah menghantam dengan mempergunakan telapak tangannya. Seketika tanah di bawah kaki dari muinkinkun telah berhamburan dan seperti juga adanya ledakan yang memekakan anak telinga. Dan di waktu itulah, tampak tubuh muinkinkun telah melesat ke tengah udara, dan hinggap di puncak sebatang pohon. Jika tidak, tentu ia akan terhantam oleh pukulan telapak tangan O-e-ye! Yoksu dan biji caturnya. O-e-ye! Yoksu tidak membuang waktu sedikit pun juga, karena tubuhnya pun telah melambung ke tengah udara, kedua kakinya ringan sekali hingga di puncak pohon yang satunya lagi. Dan tingginya pohon itu kurang lebih sembilan tombak, tapi juga merupakan tempat yang paling lunak dan alot, sehingga tubuh mereka jika tidak memiliki keseimbangan sempurna, niscaya akan jatuh oleh goyangan pucuk pohon tersebut. Diam-diam O-e-ye! Yoksu heran dan bercampur kagum, dia tidak tahu entah siapa adanya Mo-in Kim-kun yang begitu hebat ilmu silatnya, dan rupanya tidak berada di sebelah bawah kepandainya. Karena dengan mengempit Kim-lo di tangannya, dia masih bisa menghadapi dan mengimbangi O-e-ye! Yoksu, itulah bukan suatu pekerjaan yang mudah. Dengan muka yang dingin tidak mengandung perasaan apapun juga, O-e-ye! Yoksu membentak. Jika selembar rambut saja dari cucuku itu terganggu walaupun kau melarikan diri ke ujung langit, tidak nantinya akan ku biarkan. Mo-in Kim-kun tertawa bergelak-gelak, suara tertawanya menggema di sekitar tempat itu. Jika aku hendak menghilangkan jejak, mengapa tadi aku harus menungguimu? Bukankah aku bisa saja membawa anak ini begitu saja dan kawakan kehilangan jejak setelah berkata begitu, dia mengangkat tubuh Kim-lo. Bocah itu dalam keadaan tertotok tidak bisa bergerak, cuma matanya belaka yang memandang pada O-e-ye! Yoksu dengan sorot seperti hendak meminta pertolongan kongkongnya. O-e-ye! Yoksu jadi semakin gusar kepada Mo-in Kim-kun, bengis sekali dan melesat menerjang kepada Mo-in Kim-kun. Namun Mo-in Kim-kun telah mengelakannya, dia menggerakkan tubuhnya ke samping doyong di puncak pohon itu dan serangan O-e-ye! Yoksu gagal dan tubuhnya melayang tidak memiliki tempat berpijak, tapi dialihai, maka dia mengeluarkan sebutir biji caturnya, dia segera melepaskan biji caturnya di dekat kakinya dan menjejak menotok biji catur itu, tubuhnya melesat lagi dan kembali ke puncak pohon di mana tadi dia berada. Hati-hati! Kau jangan menganggap rendah kepadaku. Memang selama ini kau merasakan dirimu sebagai jago nomor wahid dan tidak memiliki tandingan lagi. Jadi jika terhadapku kau memandang rendah, hem-hem, tentu engkau sendiri yang akan rugi dan setelah berkata begitu, kembali Mo-in Kim-kun tertawa bergelak-gelak, O-e-ye! Yoksu mengawasi orang itu tajam sekali, dia melihat tubuh Mo-in Kim-kun tinggi besar dan wajahnya menyeramkan, mukanya itu tidak wajar sebagai muka manusia, banyak sekali bekas-bekas luka di mukanya. Dan matanya mendelik lebar sekali pada sebelah kiri, metu kirinya itu memiliki biji matu yang seperti akan meletos, sedangkan metu kanannya biasa seperti matu yang wajar dan normal. Pada pipinya tampak goresan-goresan bekas luka yang mungkin saja puluhan goresan-goresan. Keningnya lebar. Sekali melihat saja, maka orang akan menduga ialah seorang iblis. Siapa kau? Dan jelaskan asal usulmu yang jelas bentak O-e-ye! Yoksu sengit. Sabar. Kau tidak bisa menperintah seperti itu kepadaku. Sedangkan untuk mengejar diriku saja kau tidak sanggup, bagaimana kau masih membawa lagak seperti tingkah menghadapi orang dari tingkatan muda mendengar perkataan Mo-in Kim Kun, semakin meledak kemarahan O-e-ye! Yoksu. Waktu itu angin berhembus cukup keras, sehingga puncak pohon itu bergerak-gerak. Memang Gin Kang O-e-ye! Yoksu maupun Mo-in Kim Kun telah mencapai tingkat yang paling mahir, maka mereka masih sanggup berdiri di puncak pohon tersebut, malah mereka berhadapan saling pandang. Mo-in Kim Kun telah bilang, aku ada syarat. Jika memang kau bisa penuhi, maka anak ini, yang semula ingin kuambil darahnya akan ku serahkan kembali kepadamu. Syarat apa? Tanya O-e-ye! Yoksu menindih kemurkaan hatinya, dia mengawasi tajam sekali. Hem, bukankah Giyoksie ada padamu? Tanya Mo-in Kim Kun dengan suara yang dingin. O-e-ye! Yoksu segera menyadari apa maunya Mo-in Kim Kun. Kau hendak meminta Giyoksie itu sebagai ganti cucuku itu? Tanya O-e-ye! Yoksu. Tidak salah tapi ingat bukan sebagai pengganti. Justeru sebagai penebus. Kau tentu mengetahui, anak ini adalah seorang sintong, anak mujijat, ajaib, yang memiliki darah yang luar biasa. Jika kita mengelolahnya dengan beberapa ramuan hem. Jika memang aku bisa memperoleh darah bocah ini, niscaya tenaga dalamku akan bertambah beberapa lipat. Kau lihat saja, muka anak ini tidak mirip-miripnya manusia, hem, tentu dia memiliki sesuatu kemujijatan sehingga bisa hidup sampai saat sekarang ini. Bagaimana tawaranku itu? Kukira Giyoksie tidak berharga buat dirimu. Dan anak ini jauh lebih penting, bukan ditanya begitu. O-e-ye! Yoksu tidak ragu-ragu segera mengangguk. Hatinya berpikir, biarlah, setelah Kim lo dibebaskan aku akan berusaha merampas Giyoksie dari tangannya. Sambil berpikir begitu O-e-ye! Yoksu merogoh sakunya dia menimang-nimang Giyoksie itu. Inikah yang kau kehendaki tanya O-e-ye! Yoksu? Metem-imang Kim kun yang sebelah kiri yang memang meletos itu, tampak terbuka dan menonjol semakin ke depan, seakan juga memang biji matanya itu akan meletos. Dia tampaknya girang sekali. Benar. Nah, kau lemparkanlah. Anak ini segera akan ku bebaskan O-e-ye! Loshia tunggu kata O-e-ye! Yoksu, tidak semudah itu kau meminta Giyoksie. Hem, sekarang kau bebaskan dulu cucuku, baru nanti aku akan memberikan Giyoksie ini, kalau saja memang tidak ada sesuatu yang terjadi pada diri cucuku. Jika memang terganggu seujung rambutnya saja, hem, hem aku terus akan mengadakan perhitungan dengan kau mau ingkim kun tertawa mengejek. Kau mau menukarnya atau tidak tanyanya mendadak. Mendengar nada suara yang mengancam seperti itu, O-e-ye! Yoksu tergerak hatinya, kau lemparkan cucuku padaku, dan aku akan melemparkan Giyoksie kepadamu katanya. Mu ingkim kun ragu-ragu, namun akhirnya ia mengangguk. Kau lemparkan Giyoksie, begitu Giyoksie meluncur di tengah udara, cucumu ini akan segera ku lemparkan. Siapa tahu, Tua-tua kau semakin licik, O-e-ye! Yoksu ya! Begitu aku melemparkan cucumu, kau justru malah tidak melemparkan Giyoksie, karena memang berada dalam keadaan tertekan memikirkan dan menguatirkan keselamatan Kim Lo. Untuk sejenak itu O-e-ye! Yoksu mau mengalah, jago tua yang sakti itu mengangguk. Baiklah sambil berkata begitu, dia melontarkan Giyoksie. Benda itu meluncur pesat sekali pada Mu ingkim kun. Melihat O-e-ye! Yoksu sudah melontarkan Giyoksie, Mu ingkim kun juga melontarkan Kim Lo. Tubuh bocah itu meluncur cepat sekali kepada O-e-ye! Yoksu. Majikan pulau Toho itu telah menyanggapi tubuh Kim Lo. Anak itu masih dalam keadaan tertotok, dan sepasang tangan maupun kakinya masih terikat oleh tali urat harimau. Karena itu, O-e-ye! Yoksu melompat turun ke tanah, ia membuka totokan pada diri anak itu, dia juga telah membuka ikatan tambang urat harimau. Waktu itu ia melirik, dilihatnya Mu ingkim kun baru saja menyanggapi dan memasukkan Giyoksie ke dalam sakunya, malah tubuh Mu ingkim kun segera melayang untuk menjauhi diri meninggalkan tempat tersebut. Terima kasih, O-e-ye! Yoksu ya! Nanti kita bertemu lagi kalau memang ada jodoh. Atau jika memang kau hendak mencariku, kau boleh datang ke lembah Pitmogai, lembah iblis, di gunung Songsan dan dalam sekejap metu, tubuh Mu ingkim kun telah lenyap dari pandangan mati O-e-ye! Yoksu. Bukan main mendelunya O-e-ye! Yoksu, seumur hidup, mungkin baru kali ini ia mengalami peristiwa seperti itu di mana dia seperti tak berdaya buat menghajar mampus orang yang dibencinya. Biasanya, setiap orang rimba persilatan akan menggigil ketakutan kalau berhadapan dengannya. Dan jika ada seseorang yang dibenci O-e-ye! Yoksu, niscaya dengan mudah ia menghadiahkan kematian, atau sedikitnya membuat bercacat orang yang tidak disenanginya itu. Tapi sekarang ini, justru O-e-ye! Yoksu merasakan dirinya sendiri yang seakan-akan dipermainkan oleh Mu ingkim kun, yang belum lagi diketahuinya, entah siapa sebenarnya Mu ingkim kun itu. Kim Lo setelah dibebaskan totokan di tubuhnya, segera bangun, dia bilang pada Kong-kongnya. Kong-kong, pembesar Boan itu jahat sekali. Dia bekerja sama dengan para pahlawan kerajaan itu berusaha menyiksa dari Ku O-e-ye! Yoksu menanyakan apakah ada sesuatu yang dirasakan oleh bocah itu, dia juga menyuruh duduk dulu buat bersemedi. Kemudian majikan pulau Tohoatu ini memeriksa nadi tangan bocah tersebut. Dan ia memperoleh kenyataan memang tidak ada perubahan pada jalan darah Kim Lo, yang lurus dan lancar. Jadi bocah ini tidak mengalami sesuatu yang bisa mengancam kesehatan tubuhnya. Cuma saja, wajah Kim Lo yang sebab karena telah ditempeleng berulang kali oleh Bun Siu Tang dan juga telah diperlakukannya kasar oleh para pahlawan kerajaan itu. Sudahlah. Aku telah menghajar mereka kata O-e-ye! Yoksu. Kemudian, suaranya perlahan sedangkan hatinya masih panas dan penasaran memikirkan Mo In Kim Kun. Dan mengapa engkau bisa jatuh ke dalam tangan mereka? Kim Lo Kim Lo segera menceritakan ketika ia oleh seseorang diminta pertolongan untuk menyimpan Giyok Siye lalu orang itu melarikan diri. Giyok Siye berdarah itu juga telah dimasukkan ke dalam sakunya, namun telah diketahui oleh Bun Siu Tang waktu bocah tersebut ditangkap mereka. Malah kemudian ketika ia memberitahukan dirinya adalah cucu dari O-e-ye Yoksu, dia hendak dibunuh untuk menghilangkan jejak. Huluk Kan sendiri kegirangan memperoleh Giyok Siye sampai akhirnya Kim Lo menceritakan dia dikurung di dalam kamar itu, dan telah datang orang luar biasa yang mukanya menyeramkan, dia yang menotok Kim Lo. Kera datangnya luar biasa. Tembok telah dipukul hancur berlobang besar dan membawa Kim Lo keluar lagi dari lobang yang dibuatnya di tembok. Malah sebelum pergi, dengan jari telunjuknya dia menulis sesuatu di tembok. O-e-ye Yoksu menghela nafas mendengar cerita Kim Lo. Hatinya tergerak, Mo-in Kim Kun memang lihai, dan sekarang tampaknya Giyok Siye akan memancing kekeruhan di dalam rimba persilatan. Entah Mo-in Kim Kun itu berdiri di pihak mana? Apakah dia berdiri di pihak kerajaan atau memang bekerja untuk orang-orang yang cinta negara, para pahlawan yang hendak mengusir kerajaan Taigoan? Atau memang Mo-in Kim Kun bermaksud memiliki Giyok Siye untuk kepentingan pribadinya sendiri? Dan semua itu masih belum lagi diketahui oleh O-e-ye Yoksu. Bahkan dia pun belum mengetahui, entah Mo-in Kim Kun itu berasal dari aliran mana, tidak tahu juga O-e-ye Yoksu sebetulnya Mo-in Kim Kun penduduk Tionggoan atau memang orang asing datang ke Tionggoan. Hem tampaknya memang urusan Giyok Siye akan memancing kekeruhan yang hebat di hari mendatang kelak mengguma Mo-e-ye Yoksu perlahan sekali, sambil mengerutkan alisnya. Dia teringat kepada usianya yang lanjut benar, kalau tentu dia pun akan mati-matian melibatkan diri untuk memiliki Giyok Siye, yang akan dihadiahkan kelak kepada pahlawan pencinta negeri untuk dipakai mengerahkan rakyatnya, mengadakan perlawanan pada kerajaan Taigoan.